Bab 1201, penghujatan dan kemuliaan, tidak hanya manusia tetapi juga kuda dalam formasi pertahanan ksatria. Dalam situasi kacau seperti ini, hampir mustahil bagi Ren Xiaosu untuk mencari sendiri kepala keluarga Norman, Patriar Norman yang bersembunyi di tengah kerumunan itu seperti memiliki senjata penghancur besar-besaran di tengah-tengah mereka. Jika sang Patriar tidak mengambil tindakan melawan mereka, bagus. Tetapi jika dia melakukannya, divisi lapangan ke-6 di belakang Ren Xiaosu mungkin akan menderita banyak korban jiwa, Ren Xiaosu berteriak di tengah kerumunan, jam 9. Setelah itu, dia menyuruh Sutua pergi terlebih dahulu. Sementara itu, 22 petarung T5, penjahat agung, luolan, dan roh-roh martir dengan cepat tiba di sisi Ren Xiaosu dan menyerang ke depan dalam formasi mata panah, kemanapun mereka bergerak, tidak ada satupun ksatria yang bisa menghentikan mereka, Wang Yun masih mengamati medan perang dengan teropongnya saat tatapannya mulai berkeliaran di dekat tepi medan perang. Warga sipil yang melarikan diri dan kavaleri yang baru saja bergabung di medan perang berkontribusi pada keributan tersebut. Di dalam kota Gen, bahkan ada ksatria dan penyihir yang meninggalkan tempat itu. Meski jumlahnya sedikit, memang ada beberapa, dari kelihatannya, kepala keluarga-keluarga Tudor yang tiba-tiba pingsan telah memberikan pukulan besar bagi moral seluruh keluarga Tudor. Wang Yun berdiri di platform tinggi dan melihat Chen Jiu berdiri di bangunan serupa di sisi berlawanan. Saat dia melihat Chen Jiu, Chen Jiu juga melihatnya. Teropong keduanya terangkat saat mereka saling memandang, Chen Jiu kaget. Tapi sebelum dia berpikir apakah akan melambai ke arah Wang Yun, pandangan Wang Yun beralih ke tempat lain. Bukan karena Chen Jiu tidak terlihat curiga, tapi Wang Yun merasa karena Chen Jiu bisa mendapatkan teropong, itu berarti dia tidak berada di pihak yang sama dengan klan penyihir. Sesaat kemudian, Wang Yun justru melihat sosok aneh di pinggir medan pertempuran. Jitua, turunkan aku. Wang Yun berteriak, platform observasi tanah dengan cepat runtuh kembali ke tanah. Wang Yun memasukkan teropong ke tangan Zhang Xiaoman dan menunjuk ke arah jam 2. Patriar keluarga Tudor ada di sana. Awasi dia. Jika dia menunjukkan tanda-tanda bangun, segera beritahu komandan masa depan. Tunggu, kamu mau kemana? Zhang Xiaoman berteriak, tapi Wang Yun bahkan tidak repot-repot berbalik untuk menanggapinya. Sebaliknya, dia langsung berlari menuju bayang-bayang kota Gen di kegelapan malam, kota, cahaya dan bayangan, tembok, senjata, manusia, dan kuda. Semua pemandangan ini diolah menjadi kumpulan data besar di benak Wang Yun. Namun saat ini, dia membuang semua gangguan tersebut dan hanya menyisakan satu fiksasi di kepalanya saat dia berlari dengan liar. Rambutnya yang berukuran sedang bergoyang tertiup angin karena kecepatan dia bergerak, Wang Yun mengenakan seragam tempur hitam dan sepasang sepatu bot tempur berujung baja hitam yang berdecit karena gerakannya yang berat. Teriakan di medan perang di kejauhan sangat jelas, tapi dia hanya bisa mendengar suaranya sendiri saat ini. Terengah-engahnya, langkah kakinya, rutenya, hanya itu yang dia tahu, belok kiri. Wang Yun berbelok ke kiri dan melompat ke atap yang rendah. Zhang Xiaoman sesekali melihat ke arah Wang Yun dari platform observasi. Dia tahu Wang Yun sedang mengejar target tertentu, tapi dia tidak tahu siapa orang itu. Di kota besar ini, Wang Yun terus menyesuaikan rutenya sambil menghitung kecepatan pihak lain dan kecepatannya sendiri. Otak terkuat di barat laut berada dalam kondisi overdrive karena pengejaran yang tidak dapat dijelaskan ini. Setiap kali dia melewati persimpangan, pilihan yang tak terhitung jumlahnya akan terbentuk di benaknya. Itu seperti ujian pilihan ganda, tapi Wang Yun harus memastikan dia memilih jawaban yang paling benar. Karena pengejaran yang cepat, suhu darah Wang Yun mulai meningkat. Keringatnya mulai menetes deras tertiup angin, tapi dia tidak berpikir untuk menyerah sekalipun Wang Yun menikmati perasaan ini. Dia sangat menyukai perasaan ini, segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, kehidupan licik yang dijalaninya, dan impian-impian menyedihkan yang belum tercapai, semuanya lenyap kini. Sekarang setelah dia memikirkannya, sepertinya sudah menjadi takdir bahwa penjahat agung akan mengucapkan kata-kata barat laut sejahtera kepadanya di penjara rahasia, apa yang dia perjuangkan saat ini. Apakah itu demi uang dan imbalan? Tidak, apakah itu demi memegang jabatan tinggi? Tidak, semua ini agar dia bisa melindungi masa depan Northwest bersama semua orang, serta semangat untuk bekerja keras bersama mereka, ini membuat pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Ini jauh lebih jelas dari sebelumnya, belok kanan. Wang Yun tiba-tiba berlari menuju sebuah biara di kota Gen. Dia melintasi atap dengan setiap langkah diperhitungkan dengan tepat saat dia naik ke puncak kubah biara. Dia tiba-tiba melompat ke langit malam kosong di depannya. Aku sudah menangkapmu. Saat dia melompat, Wang Yun melihat ke bawah dan melihat jalan di bawahnya. Awan kabut hitam dengan cepat melintasi bayang-bayang. Saat dia masih di udara, pupil mata Wang Yun tiba-tiba berubah menjadi keperakan. Dia mengulurkan tangan ke arah asap hitam dan berteriak, batasi. Udara tak berbentuk mulai menekan ke dalam. Bagi Wang Wenyan, yang telah berubah menjadi kabut hitam, dia sedang diburu oleh musuh alaminya, Wang Wenyan, yang merupakan kabut hitam, dipaksa kembali ke bentuk manusianya dan jatuh dari langit bersama Wang Yun, dengan dua bunyi keras. Keduanya terjatuh ke trotoar batu. Saat mereka jatuh, Wang Yun melucuti semua senjata Wang Wenyan dengan kekuatan supernya, tapi Wang Yun bahkan tidak mengeluarkan suara kesakitan. Dia hanya berbaring di tanah dan mulai tertawa seperti orang gila, dua aliran darah mulai mengalir keluar dari lubang hidungnya. Ini adalah efek dari penggunaan kekuatan otaknya secara berlebihan. Namun, dia akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar, jadi Wang Yun tidak terlalu mengganggunya. Wang Wenyan perlahan berdiri dan berkata dengan dingin, apakah layak untuk memaksakan diri secara berlebihan untuk pemuda yang tidak memiliki cita-cita itu? Wang Yun bangkit dan mengarahkan pistolnya ke dahi pihak lain. Dia berkata sambil tersenyum, dia tidak punya cita-cita? Apakah Anda orang fanatik yang pantas menghakiminya? Lalu apa lagi? Wang Wenyan mencibir. Rencana apa yang dimiliki wilayah barat laut? Kami hanya ingin hidup sejahtera di tanah itu. Apa salahnya menanam sayuran, membangun saluran irigasi, mengembangkan perdagangan, dan membangun jalan? Wang Yun meludah ke tanah, saat dibebani dengan olahraga. Rongga mulut akan mengeluarkan lebih banyak lendir untuk melembabkan saluran pernapasan. Ideal macam apa itu? Wang Wenyan berkata dengan dingin, Apakah kami harus memikirkan hal-hal ambisius setiap hari seperti kalian agar kami memiliki cita-cita? Wang Yun berkata dengan nada menghina, Orang fanatik ekstrim sepertimu hanya akan membuat dunia menjadi lebih buruk. Wang Wenyan tidak membantah lebih jauh. Sebenarnya keduanya tahu bahwa tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar bisa meyakinkan satu sama lain dalam perdebatan ini. Wang Yun menjadi tenang. Jadilah orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Jangan seenaknya membunuh orang yang tidak bersalah lagi. Wang Wenyan berkata dengan dingin, Saya seorang wanita, dan sebagai Direktur Intelijen dan Operasi Lapangan Konsorsium Wang, Saya meminta agar Benteng 178 memberi saya kekebalan diplomatik. Kapanpun, Wang Wenyan selalu menampilkan dirinya sebagai laki-laki kepada orang lain. Hal yang sama terjadi di Kota Luoyang, dan hal yang sama juga terjadi di Kerajaan Penyihir. Namun, dia memang seorang wanita. Hanya saja rambut pendeknya. Pakaiannya yang tajam, dan penampilannya yang relatif netral membuatnya bisa menyembunyikan jenis kelamin aslinya. Sebagai seorang laki-laki, hal itu membuatnya lebih asertif saat menjalankan misi. Namun sekarang, sebagai agen intelijen yang sangat berpengalaman, dia akan memanfaatkan segala keadaan untuk menciptakan peluang bagi dirinya sendiri. Aku tahu kamu seorang wanita. Wang Yun mencibir. Saya mengetahuinya sejak saat di Pegunungan Suci Kompi Piro. Itu sebabnya aku tidak bisa mengajakmu bertemu komandan masa depan. Aku tidak bisa membiarkan dia menanggung keburukan karena membunuh seorang wanita. Biarkan aku yang menanggung bebannya. Bang! Wang Yun membidik dahi Wang Wenyan dan menarik pelatuknya. Saat dia menarik pelatuknya, Wang Wenyan mencoba berubah menjadi kabut hitam lagi untuk menghindari peluru. Namun, Wang Yun sudah bersiap untuk itu. Udara di sekitarnya langsung menekan Wang Wenyan dan membuatnya tidak bisa bergerak. Setelah tembakan itu, Wang Wenyan terjatuh ke tanah dengan darah merembes dari luka di pelipisnya. Untuk berjaga-jaga, Wang Yun bahkan menembak jantung lawannya dua kali lagi. Baru setelah dia yakin dia benar-benar mati, dia menghela napas lega dan duduk di tanah untuk beristirahat. Dia menekan radionya dan melaporkan, komandan masa depan, Wang Wenyan telah dibawa keluar. Kolom penyerang berkekuatan 180 orang bergerak maju di persimpangan Crown Avenue di Kota Gen. Setiap kali tentara Angkatan Darat Barat Laut yang bersenjatakan senjata dan amunisi maju dalam jarak tertentu, mereka akan memastikan sudut tembakan mereka mampu menghadapi ancaman yang tiba-tiba. Semua prajurit memegang senapan otomatis mereka dan memantapkannya dengan tangan kiri, siap menarik pelatuknya kapan saja. Dalam setiap kolom penyerangan, 12 tentara dilengkapi dengan peluncur granat underbarrel 40mm yang bertindak sebagai tim pendukung tembakan begitu mereka menghadapi serangan. Kavalri besar-besaran atau menghadapi pertempuran sengit, mereka harus bereaksi dengan cepat dan membuka jalan bagi kolom penyerangan. Dan, para prajurit ini mengenakan rompi antipeluru dengan pelat baja tertanam. Mereka memiliki pistol standar Fortress 178 yang disarungkan di pahaluar mereka, dan bahkan ada pistol cadangan yang disarungkan di bawah ketiak mereka di sisi rompi antipeluru mereka, pasukan yang di bawah rubah hitam dari benteng 144 kali ini dipersenjatai lengkap. Semuanya jelas di sini. Semuanya jelas di sini juga. Semuanya jelas di sini juga. Saat barisan penyerang maju, suara para prajurit yang memimpin terus-menerus dikirimkan melalui radio, di atas gedung-gedung di kedua sisi jalan, puluhan pemanah dari keluarga Tudor diam-diam menarik busur dan menjulurkan kepala dari atap, namun sebelum mereka dapat membidik. Beberapa tentara di kolom penyerangan di jalan mengetahui keberadaan mereka terlebih dahulu dan melepaskan serangkaian tembakan ke arah mereka. Bunyi senjata mereka terdengar keras dan tegas. Tembakan penekan yang kuat memaksa para pemanah mundur, karena musuh tidak lagi berada dalam garis tembak langsung setelah mundur kembali ke atap, tembakan kolom penyerang tidak dapat segera menembus atap gedung dan mengenai mereka, T4, panjat temboknya. T3, bentuk jembatan, perintah komandan kompi dengan tegas melalui radio, lima tentara muncul dalam sekejap dari kolom penyerangan dan mengayunkan senjata mereka secara diagonal di punggung mereka. Sementara itu, dua rekan lainnya di samping mereka masing-masing membentuk jembatan dengan tangan mereka, saat mereka melangkah ke jembatan, T3 yang membentuk jembatan meluncurkan mereka menuju puncak gedung. Lima petarung peringkat T4 memanfaatkan kekuatan reaksi yang sangat besar untuk melompat ke atap seperti burung. Saat mereka masih di udara, mereka mengeluarkan pistol dari sarung kakinya dan mulai menembak, mengikuti di belakang adalah beberapa prajurit standar. Lebih dari 20 tentara naik ke atap dan menghabisi musuh yang tersisa untuk memastikan tidak ada yang selamat. Teriakan dan jeritan cemas terdengar dari atap sebelum kembali hening, atapnya telah dibersihkan, lapor seorang kombatan T4. Sungguh, keputusan Ren Xiaosu untuk menyuruh P5092 menculik sisa pasukan Kompi Piro kembali ke barat laut jelas merupakan langkah yang bijaksana di antara 10.000 tentara ini, sepertiganya adalah kombatan T3. Dan sebagian besar bahkan merupakan kombatan T4 dan T5. Sebelum P5092 bertemu dengan mereka, bahkan dia tidak menyangka kekuatan rata-rata dari sisa kekuatan ini begitu kuat. Namun kemudian, dia mengetahui bahwa Kompi Piro dan Konsorsium Wang telah terlibat dalam perang yang sengit. Sehingga hanya tentara yang cukup kuat yang dapat berhasil melaksanakan rencana mundur ke dataran utara, prajurit yang lebih lemah pasti sudah ditangkap dan dibunuh oleh Konsorsium Wang. Oleh karena itu, Yang. Selamat dalam kelompok ini semuanya adalah kaum elit, para prajurit normal di atap mulai mundur sementara 5 kombatan T4 tetap tinggal sebagai pengintai, namun sesaat kemudian, seseorang di atap jauh di depan tiba-tiba bangkit dan terdengar suara tembakan. Salah satu T4 yang masih berada di atas atap tiba-tiba tertembak di bagian paha, pejuang T4 tertangkap basah dan jatuh dari atap. Beberapa tentara di bawah dengan cepat menangkapnya dan mengurangi dampak jatuhnya, Komandan Kompi mengatakan di radio, itu adalah senjata api rakitan. Suara tembakan datang dari jam 11. Grenadier, bombardir area target. Seorang tentara dengan marah mengangkat moncong peluncur granatnya dan menarik pelatuknya. Granat tersebut terbang melintasi langit malam dengan jejak asap putih panjang di belakangnya dan mengenai sasaran dengan akurat. Sebuah ledakan besar meletus di bagian atas gedung di depan. Dan musuh yang tersembunyi terlempar, periksa lukanya. Perintah Komandan Kompi, petarung T4 yang terkena serangan berdiri dan berkata, Tidak perlu, ini tembakan timah. Dengan itu, dia menggunakan belati untuk membelah sebagian kecil celananya di pahanya, memperlihatkan luka di dalamnya, dalam keadaan normal, tembakan timah relatif lebih lembut, sehingga ketika mengenai sasaran, energi kinetiknya akan terlepas sepenuhnya. Peluru timah yang pecah akan menyebabkan luka menganga dengan area abrasi yang luas dan tidak teratur, dan jika tidak ditangani tepat waktu, bahkan dapat menyebabkan keracunan timbal pada yang terluka. Jika timbal memasuki aliran darah, bahkan dapat merusak seluruh sistem peredaran darah. Satu, tapi T4 jelas berbeda dari orang normal. Terlebih lagi, kualitas tembakan timah di Kingdom of Sorcherers jauh lebih rendah dibandingkan di Central Plains, saat tembakan timah mengenai kaki petarung T4, bahkan tidak berhasil menembus jaringan otot dan hanya meninggalkan luka di bagian epidermis. Pejuang T4 mengeluarkan kotak P3K dan menyeka belatinya dengan kapas alkohol. Kemudian dia dengan paksa memotong kulit seukuran telapak tangan untuk mencegah pecahan timah mempengaruhi sistem peredaran darahnya dan menyebabkan efek samping apapun. Jaringan ototnya bahkan tidak rusak setelah kulitnya dipotong, alkohol, kain kasa. Pejuang T4 itu mengobati lukanya sebentar sebelum bangkit kembali. Mari kita terus maju. Saya bisa bergerak tanpa masalah. Semua orang menyaksikan dalam diam. Pejuang T4 ini pasti sangat kesakitan, tapi dia bahkan tidak meringis sepanjang cobaan itu. Ini adalah jenis mesin perang yang sangat dibanggakan oleh kompi Piro, komandan kompi itu meliriknya. Mengapa kamu tidak kembali ke belakang dan beristirahat? Komandan telah mendirikan rumah sakit lapangan di Anding East Road. Selama Anda mundur di sana, Anda akan segera menerima perawatan. Tidak perlu, kata kombatan T4 sambil menggelengkan kepala. Komandan kompi menepuk pundak kombatan T4 itu. Kak, kamu sungguh tangguh? Kalau begitu, ayo terus maju. Komandan kompi tersebut berasal dari Brigade Infanteri K-6 dan telah melalui pertempuran Gunung Zuoyun. Dia dipromosikan menjadi komandan kompi setelah pertempuran itu. Sejujurnya, proses integrasi kompi Piro dan Brigade Infanteri K-6 mungkin tidak terlalu efektif. Bagaimanapun, mereka adalah dua kekuatan yang bertarung dan sudah lama tidak saling kenal. Kedua belah pihak bertempur bersama hanya karena mereka adalah tentara dan harus sepenuhnya mematuhi perintah dan bekerja untuk tujuan bersama. Namun nyatanya, hubungan pribadi mereka hanya akan membuat mereka mengangguk sebagai kenalan, bukan teman, tapi semua orang tahu keadaan akan berbeda setelah perang ini, setengah jam kemudian, pasukan penyerang tiba di tepi medan perang. Setelah berbelok lagi, mereka mungkin akan melihat posisi pertahanan para ksatria yang berantakan. Komandan kompi menghentikan langkahnya dan berbicara dengan suara rendah di radio, luangkan waktu lima menit untuk beristirahat dan berkumpul kembali. Mereka telah sampai di sisi musuh, siap menghadapi pertempuran sengit yang akan terjadi lima menit kemudian, komandan kompi itu terengah-engah ketika dia tiba-tiba tertawa di radio, kadang-kadang, saya cukup iri pada kalian kawan dari kompi Piro. Kalian semua seperti binatang sialan yang tidak lelah sama sekali. Ngomong-ngomong, kenapa kalian semua setuju untuk bergabung dengan tentara barat laut? Petarung T-4 yang terluka sebelumnya tertawa dan berkata, sederhana sekali. Setelah komandan P-5092 menemukan kami, dia hanya mengatakan satu hal yang membuat kami memutuskan untuk mengikutinya ke barat laut. Komandan kompi itu tercengang. Apa yang dia katakan? T-40-2992 berkata sambil tersenyum, Komandan P-5092 memberitahu kami bahwa jika kami mengikutinya, dia akan membiarkan kami mati dalam pertempuran dengan bermartabat. Saat itu, sisa pasukan kompi Piro sedang mundur menuju dataran utara seperti anjing liar. Seluruh benteng yang dikuasai kompi Piro telah tumbang akibat serangan pasukan konsorsium Wang. Mereka telah melihat terlalu banyak rekan mereka yang mati tanpa kehormatan. Mereka tidak lagi berjuang demi kelangsungan hidup kompi Piro di dataran tengah, tetapi mati karena ambisi beberapa orang gila. Pada saat itu, sangat menggoda bagi para prajurit kompi Piro ini untuk diberi kesempatan mati dengan bermartabat. Di jalan raya panjang kota Gen, waktu terus berjalan. Semua orang terdiam lagi saat mereka menyesuaikan kondisi mental mereka. Komandan kompi memperhatikan arloginya dan menghitung mundur waktu setelah lima menit berlalu. Dia berkata dengan tenang di radio, apakah semuanya siap? Komandan masa depan masih menunggu kita. Ayo keluar! Dengan itu, seluruh pasukan penyerang keluar dari jalan. Meski mereka sedikit takut, mereka tidak berniat mundur. Tim pendukung tembakan selesai menembakkan granat ke posisi pertahanan musuh sekaligus. Kolom penyerangan yang berbelok ke sisi musuh ini adalah pisau tajam yang tiba-tiba menusuk ke tulang rusuk musuh. Apakah Tudor, si pembuat kode tua itu? Masih belum sadarkan diri? Sebuah suara tua terdengar dari posisi keluarga Norman, dia sungguh tidak berguna. Patriar, sepertinya dia belum sadar. Ksatria Tudor masih mundur sedikit demi sedikit. Komandan Knights of Radiance berkata, Patriar, haruskah kita mundur? Ksatria Tudor lah yang paling banyak diserang. Belum terlambat bagi kita untuk pergi sekarang. Kemana kita pergi? Kepala keluarga Norman berkata dengan dingin, Apakah kita akan menyerahkan Kotagen? Situasi di medan perang secara bertahap berubah menjadi pertempuran sepihak. Pingsan kepala keluarga Tudor seperti gelombang domino pertama, menyebabkan reaksi berantai besar-besaran, lebih penting lagi, para ksatria elit yang sangat dibanggakan oleh klan penyihir adalah seperti anak-anak yang tidak berdaya melawan tentara modern. Setiap kali senjata gelap dan mengancam itu ditembakan, sekelompok ksatria akan tumbang, ada juga tanaman merambat aneh yang terus-menerus tumbuh dari tanah saat mereka merenggut nyawa para ksatria secara berbondong-bondong, kita harus mengambil tindakan. Kepala keluarga Norman berkata dengan dingin, Nasib kami terkait dengan apa yang terjadi pada keluarga Tudor. Jika kita membiarkan musuh menghabisi mereka, akan sulit bagi kita untuk bertahan sendirian setelah itu. Musuh yang kita hadapi kali ini terlalu kuat. Selusin penembak Jitu yang dibawa oleh rubah hitam sudah berada di posisi tinggi. Mata mereka tidak pernah tertuju pada ksatria normal. P5092 hanya memberikan satu misi kepada mereka, temukan penyihir di tengah kerumunan dan bunuh mereka. Beberapa penyihir terbunuh segera setelah mereka mengeluarkan mata penglihatan sejati mereka. Sebelum malam ini, tidak ada yang menyangka bahwa sekelompok pasukan Central Plains akan benar-benar muncul di kota Gen. Selain itu, pasukan ini bahkan mampu mengusir mereka kembali ke wilayah mereka sendiri. Lebih dari 200 tahun setelah tecataklis, kerajaan penyihir mengembangkan arogansi yang tinggi dan perkasa saat menghadapi dataran tengah. Mereka telah menjerah manusia dan sumber daya dari dataran tengah dan bahkan mengambil emas, perak, dan kekayaan dari mereka. Setiap perang yang terjadi diprakarsai oleh kerajaan penyihir, meskipun benteng 178 secara bertahap menjadi lebih kuat. Tentara Barat Laut belum pernah menyerang kerajaan penyihir di dalam wilayah mereka sebelumnya. Dalam perang 17 tahun lalu, kerajaan bertuah sebenarnya dianggap mengalami kekalahan. Namun setelah mereka kembali ke rumah, aristokrasi lama orang majus mencapai konsensus dalam penggambaran perang mereka, kita tidak harus mengakui bahwa kita dikalahkan, tapi jangan pergi ke sana lagi di masa depan. Selama sekitar 200 tahun terakhir, dinasti penyihir yang dekaden telah membentuk pola pikir stereotip. Tentara Barat Laut tidak mungkin melancarkan serangan balik terhadap kerajaan penyihir. Bahkan jika Angkatan Darat Barat Laut melakukan serangan balik, jalur suplai sepanjang. 1.000 km akan menjadi masalah bagi mereka. Jika tentara Barat Laut memulai perjalanan yang sulit dan tiba di kerajaan penyihir, para ksatria elit dan penyihir Agung Magi di sini pasti akan memberi mereka pelajaran tentang darah. Faktanya, para penyihir itu benar. Benteng 178 masih memiliki banyak tugas yang menunggu untuk mereka tangani, dan mereka benar-benar tidak mampu membangun jalur suplai yang panjang. Namun apa yang tidak pernah disangka para penyihir adalah bahwa seseorang dari dataran tengah akan benar-benar belajar cara menggunakan mantra pintu ajaib mereka dan mendapatkan akses langsung ke kerajaan mereka, jalur suplai. Hal seperti itu tidak diperlukan lagi. Stronghold 144 yang sangat besar telah menjadi basis operasi terdepan untuk perang ini. Kalaupun ada korban jiwa, mereka bisa segera dikirim kembali ke rumah sakit lapangan di Stronghold 144 untuk mendapatkan perawatan terbaik. Pada saat ini, Ren Xiaosu, Luolan, dan para pejuang T5 mendekati kepala keluarga Norman. Kepala keluarga Norman mengenakan baju besi berat. Dia berkata kepada arjmage di sebelahnya, Lindungi aku, aku akan segera bergerak. Tapi sebelum dia selesai berbicara, peluru penembak Jitu ditembakkan entah dari mana dan mengubah arjmage di sebelahnya menjadi kabut berdarah. Darah bahkan bercecaran ke dalam baju besi kepala keluarga Norman melalui celah pelindungnya. Kepala keluarga Norman tercengang ketika dia melihat Ren Xiaosu dan Sutua menerobos kerumunan. Mereka menyerang dalam formasi baji seperti kapal pemecah es yang berlayar melintasi perairan yang tertutup es. Dimanapun ia melewatinya, retakan tanpa ampun akan muncul di lapisan es yang kokoh dengan suara retakan yang mengerikan. Yow Ying Sui, apakah tanaman merambat sudah mencapai kakiku? Selesaikan rintangan di depanku. Ren Xiaosu berteriak ke lubang suara. Baiklah, saya sudah menunggu lama sekali, jawab Yow Ying Sui. Sesaat kemudian, penutup lubang got di depan Ren Xiaosu terlempar ke udara oleh tanaman merambat. Tanaman merambat yang bergelombang menyapu paraksatria di depan Ren Xiaosu seperti gelombang pasang dan memaksa membukakan jalan untuknya. Tanaman merambat juga mencoba menyerang kepala keluarga Norman. Tetapi dia menggunakan semacam pertahanan yang menyebabkan tanaman merambat layu begitu berada dalam jarak 10 meter darinya. Bukan hanya tanaman merambat tetapi bahkan paraksatria dan penyihir di sekitar kepala keluarga Norman pun hancur berkeping-keping. Ren Xiaosu tercengang. Demi melindungi dirinya, pihak lain bahkan menyerang rakyatnya sendiri tanpa pandang bulu. Pada saat ini, peluru penembak Jitu melayang beberapa ratus meter di udara untuk mencapai patriark ini. Namun, mantra pelindung di sekelilingnya bahkan mampu dengan cepat melenyapkan peluru penembak Jitu yang kuat tersebut. Peluru seukuran telapak tangan itu berputar dan berada dalam jarak 10 meter dari kepala keluarga Norman. Kemudian, seolah-olah bertemu dengan penggiling, ia berubah menjadi bubuk sedikit demi sedikit dan menghilang ke udara. Seolah-olah ada domain absolut yang mengelilingi pihak lain yang menjamin keselamatannya. Namun, tidak ada mantra lain yang muncul setelah pihak lain mengucapkan mantra ini. Sepertinya domain keamanan harus terus ditingkatkan dan tidak dapat diganggu. Dia bahkan tidak bisa beranjak dari posisinya. Kepala keluarga Norman berdiri di domain absolut dengan baju besinya. Dan pelindung hitamnya tampak diam-diam mengejek semua orang di sekitarnya. Tapi kepala keluarga Norman tiba-tiba melihat pintu bayangan gelap terbuka di depannya. Kemudian sebuah lengan lapis baja terentang darinya. Kekuatan domain absolut mulai menghancurkan armor di tangan itu saat mesin nano dihancurkan menjadi debu dan menghilang. Tapi tidak peduli berapa banyak mesin nano yang dihancurkan oleh domain absolut ini, mesin nano baru terus direformasi sebagai bagian dari armor. Mereka adalah pejuang yang tak kenal takut saat mereka berkumpul kembali dan dihancurkan satu demi satu. Miliaran orang kecil hanya memiliki satu tujuan, yaitu melindungi lengan Ren Xiaosu. Sejak mereka lahir, mereka hanya memiliki satu misi. Mereka didorong oleh keinginan umat manusia untuk menjadi mesin perang sejati. Sekalipun itu berarti penghancuran diri, mereka tidak akan ragu, kepala keluarga Norman tidak dapat menjauh dari tempatnya berdiri karena harus terus merapal mantra. Karena itu, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika lengannya menahan kekuatan destruktif mantra-nya dan terentang di depannya sedikit demi sedikit. Perlahan-lahan ia menembus baja dengan kemauannya, tapi tekadnya kuat dan tak tergoyahkan, dan kemudian. Kepala keluarga Norman melihat lengan itu merebut mata penglihatan sejati hitam dari tangannya, kepala keluarga Norman membeku di tempat. Mata hitam penglihatan sejati telah diambil darinya begitu saja. Alasan para penyihir memakai baju besi sekarang adalah karena insiden tamparan di katedral Winston dan Fadus, mereka tidak punya waktu untuk meningkatkan kemampuan mereka menahan stres, dan mereka juga tidak tahu bagaimana cara bertahan yang lebih baik dari orang dibalik tindakan ini. Para Archmage berpikir jika itu masalahnya, mereka sebaiknya mengenakan armor mereka. Paling tidak, mereka tidak akan terlihat terlalu buruk jika wajahnya ditampar, banyak orang mengira ini adalah mantra tamparan wajah yang khusus dan hanya digunakan untuk menampar wajah orang, tapi tidak ada yang menyangka tangan itu benar-benar bisa menghilangkan Eye of True Seek yang hitam, kepala keluarga Norman mencoba memegang erat Eye of True Seeknya. Tetapi bagaimana cengkramannya bisa lebih kuat dari milik Ren Xiaosu? Pada saat itu, dia merasa jari-jarinya akan patah, jadi dia tidak punya pilihan selain melepaskannya, Eye of True Seek adalah dasar dari perapalan mantra seorang penyihir. Tanpa itu, kemampuan mereka dalam merapal mantra akan hancur. Saat domain absolutnya dihancurkan, peluru penembak Jitu terbang ke arahnya lagi. Tembakan dari bayang-bayang adalah penghakiman yang menyatakan akhir hidupnya, Ren Xiaosu memasukkan Eye of True Seek hitam ke dalam sakunya. Zhang Xiaoman, di mana kepala keluarga tudur? Komandan masa depan, dia belum sadar. Mereka memindahkannya ke arah jam 10 anda. Sepertinya mereka berencana mundur, jawab Zhang Xiaoman penuh semangat. Zhang Xiaoman bahkan merasa ingin menangis. Sudah semalaman, dan dia akhirnya bisa berguna sekarang. 1202 kereta surgawi, di panggung besar kota Gen, tidak ada efek panggung yang menakjubkan, namun semua yang dimainkan sangat realistis. Malam ini, sejak Ren Xiaosu berjuang untuk keluar dari Rose Avenue, satu-satunya biara yang berdiri di ujung jalan menjadi titik awal dari segalanya. Disinilah pertumpahan darah dimulai. Mengawali pertunjukan berikutnya, Chen Jiu menyaksikan hampir keseluruhan pertempuran malam ini. Sejak awal, situasinya sangat sepihak sehingga tidak ada yang mengira Ren Xiaosu bisa menang. Pada saat itu, tempat suci masih bertanya-tanya apakah mereka harus mengambil tindakan dan menyelamatkannya, namun dalam sekejap mata, klan penyihir telah menjadi kelompok yang dirugikan pada tahap ini. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Bahkan kepala keluarga Norman terbunuh secara tragis dalam aksi tersebut, dia secara pribadi menyaksikan Ren Xiaosu melarikan diri dari kejaran puluhan ribu orang. Dia pernah menyaksikan seekor tokek macan tiba di lokasi pertempuran. Dia bahkan menyaksikan bagaimana keseluruhan situasi menjadi sedikit berbeda setelah pihak lain mengeluarkan pintu besi besar yang berkarat dan membukanya, dek observasi di bawah kaki Chen Jiu perlahan diturunkan. Dia merasa tidak perlu lagi menontonnya lagi. Ayah, kamu mau pergi kemana? Chen An-an menatap punggung Chen Jiu saat dia menjauh dari medan perang. Apakah kamu tidak akan menyelamatkannya? Apakah dia telah terbunuh? Chen An-an dan yang lainnya tidak dapat melihat pertempuran itu. Meskipun mereka mendengar suara tembakan, mereka tidak dapat memastikan apa yang sedang terjadi. Mereka tidak mengetahui divisi lapangan ke-6 telah tiba di medan perang. Oleh karena itu, mereka mengira Ren Xiaosu mungkin kewalahan oleh lautan pengejar. Namun, segalanya berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Chen Jiu menoleh ke arah mereka dan berkata, dia tidak membutuhkan kita untuk menyelamatkannya. Saya akan kembali ke bawah tanah sekarang dan melihat apakah saya dapat memanfaatkan kesempatan terakhir ini. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali ke 20 anggota sanktuari saling memandang, tidak dapat memahami apa arti kesempatan terakhir ini. Chen Jiu kembali ke bawah tanah. Dia berjalan melalui lorong yang panjang dan redup dan menuju ke kedalaman bawah tanah. Semakin jauh dia berjalan, semakin gelap keadaannya. Saat itu sangat gelap sehingga Chen Jiu hampir tidak bisa melihat coretan di dinding, namun sepertinya segalanya menjadi semakin terang. Seolah-olah mereka telah menghabiskan ratusan tahun berjalan melalui terowongan yang gelap, dan sekarang, akhirnya ada secercah cahaya di depan. Cahaya itu adalah pintu keluarnya, dan terowongan ini akhirnya berakhir, jika ada pilihan yang lebih baik. Tempat suci pasti tidak akan memilih untuk membuat semua orang bersembunyi di bawah tanah yang tidak jelas, bawah tanah mungkin terlihat menarik. Tapi siapa yang bisa memahami penderitaan karena tidak mendapat sinar matahari dalam waktu lama, tanpa sinar matahari, tubuh manusia akan mengalami kekurangan kalsium. Oleh karena itu, setiap orang harus pergi ke suatu tempat yang dikenal sebagai sumur cahaya di bawah tanah untuk mendapatkan sinar matahari sesekali agar tubuh mereka dapat terus tumbuh secara normal. Namun, jumlah cahaya di bawah tanah sangat terbatas. Oleh karena itu, tidak semua orang berkesempatan berjemur di bawah sinar matahari. Karena itu, banyak orang yang menderita penyakit bungkuk mulai bermunculan di bawah tanah. Chen Jiu ingat dengan sangat jelas bahwa ketika dia membawa An-An dan Chen Cheng yang berusia 4 tahun ke sumur terang. An-An menggunakan tangan mudanya yang lembut untuk melindungi dirinya dari sinar matahari. Ia hanya berani membiarkan sinar matahari menyinari celah jari-jarinya ke wajahnya. Itu adalah pengalaman yang membahagiakan sekaligus menakutkan, penghuni bawah tanah suka menggunakan mineral untuk menggambar grafiti di dinding, dan di antara mineral yang bisa digunakan untuk menggambar, penghuni bawah tanah paling menyukai yang berwarna merah oranye. Semua orang mengatakan warna itulah yang meninggalkan kesan terdalam pada mereka. Itu adalah warna yang mereka lihat ketika matahari bersinar melalui kapiler kelopak mata mereka yang tertutup. Ini adalah keinginan setiap orang akan sinar matahari. Tempat suci berperan sebagai pemimpin bagi orang-orang bawah tanah sementara keluarga Chen selalu memimpin tempat suci dari generasi ke generasi, Chen Jiu telah diberitahu sejak dia masih muda bahwa jika ada kesempatan, dia harus memimpin penduduk bawah tanah kembali ke permukaan untuk hidup, tapi untuk hal seperti itu. Mudah untuk menganggapnya sebagai cita-cita, tapi sangat sulit untuk diwujudkan, bawah tanah yang suram ini membuat orang merasa seperti terjebak hidup di malam tanpa akhir, saat pertama kali menerima kabar dari Sang Haoyun bahwa keturunan Ren Hi mungkin muncul. Chen Jiu sangat bersemangat sekaligus gugup. Dia bersemangat karena nenek moyangnya selalu mengatakan bahwa keturunan penunggang pasti akan datang ke kerajaan penyihir dan mengambil alih tempat suci untuk memimpin semua orang keluar. Dari kegelapan. Begitulah cara para pemimpin tempat suci menghibur diri mereka sendiri selama bertahun-tahun, Chen Jiu gugup karena dia tahu Ren Xiaosu datang ke sini sendirian. Itu hanya dia. Jadi bagaimana dia bisa menggulingkan seluruh kerajaan penyihir? Jika seseorang seperti itu tiba-tiba datang, akankah mereka membawa tempat suci yang sudah lemah ke jurang yang dalam? Apakah orang seperti itu memenuhi syarat untuk mengambil alih posisi pemimpin tempat suci? Tapi malam ini, Chen Jiu mengerti bahwa pihak lain sepertinya tidak tertarik untuk memimpin tempat suci. Chen Jiu telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Ren Xiaosu merampas mata hitam penglihatan sejati yang melambangkan otoritas kepala keluarga Norman. Pada saat itu, otoritas aristokrasi lama seolah-olah akan memudar, Ren Xiaosu dikelilingi oleh teman dan kawan yang telah mempertaruhkan nyawa bersamanya, dan di belakangnya ada seluruh tentara Barat Laut Benteng 178, pemuda itu datang untuk memerintah kerajaan penyihir. Chen Jiu akhirnya tiba di bagian bawah tanah yang paling dalam. Itu adalah gua bawah tanah besar yang menyerupai istana. Obor yang tak terhitung jumlahnya menyala di dalam gua, dan sungai hitam bawah tanah mengalir deras melaluinya, banyak orang dari bawah tanah yang meringkuk di sini. Ketika semua orang menerima berita tentang pertempuran di permukaan, mereka bersembunyi di sini karena takut terlibat saat Chen Jiu muncul. Semua orang memandangnya diam-diam. Ada rasa antisipasi, ketakutan, kegelisahan, dan kemarahan yang terpendam atas nasib mereka, Chen Jiu berkata dengan tenang, semuanya, silakan berdiri. Para penghuni bawah tanah saling memandang dan mulai mengobrol tanpa henti. Namun, keributan itu segera meredah setelah orang pertama berdiri, orang kedua, ketiga, dan kemudian 10 ribu orang semuanya bangkit. Mereka menoleh ke arah pemimpin tempat suci yang berdiri di depan mereka, di antaranya adalah para lansia, ibu-ibu yang menggendong bayi, dan banyak anak muda yang memegang cangkul kebun. Chen Jiu berkata, sudah lebih dari 100 tahun. Kami telah bersembunyi di bawah tanah selama lebih dari 100 tahun. Setiap tahun, orang bertanya kepada saya kapan kami bisa kembali ke permukaan. Saya yakin ayah dan kakek saya juga menghadapi masalah yang sama. Namun, setiap kali ada yang bertanya, kami hanya bisa terdiam karena saat itu kami juga tidak mempunyai jawaban, kita dilahirkan dalam kegelapan, namun hati kita ada dalam terang. Namun, tampaknya dunia tidak pernah adil terhadap kami. Cahaya yang kita kenal selama ini hanya ada di dalam sumur cahaya. Ketika saya membawa Chen An-an ke sumur cahaya, saya mencoba yang terbaik untuk mengangkatnya lebih tinggi seolah-olah itu akan membantunya lebih dekat dengan cahaya. Aku malu. Aku malu karena selalu diam saat menghadapi pertanyaanmu, nafas para penghuni bawah tanah mulai bertambah berat. Cengkeraman para pemuda pada cangkul kebun mereka perlahan-lahan semakin erat, tatapan Chen Jiu menyapu wajah semua orang. Tetapi jika Anda semua bertanya kepada saya hari ini kapan kita dapat kembali ke permukaan lagi, saya akan memberitahu Anda bahwa sekaranglah saatnya. Dia memanggil seorang wali yang wajahnya dipenuhi tato dan menyuruhnya membawakan sepanci pewarna merah terang. Chen Jiu mencelupkan ibu jari kanannya ke dalam pewarna dan mengoleskannya di antara alisnya. Kalian yang masih punya keberanian, ikutlah denganku. Jika Anda punya senjata, bawalah senjata Anda. Mereka yang tidak mempunyai senjata, bawalah cangkulmu. Mereka yang tidak mempunyai cangkul, ambillah batu. Aku akan mengantar kalian semua pulang. Ayo pergi dan temui pemimpin baru. Obor di bawah tanah menyinari wajah semua orang. Penduduk bawah tanah mengikuti di belakang Chen Jiu dan mengoleskan pewarna merah terang di antara alis mereka sebelum berkumpul seperti arus deras dan menuju ke permukaan, suasana hening di kediaman keluarga Norman. Nyonya istana sedang duduk dengan hikmat di aula utama kediaman mewah yang luasnya ribuan meter persegi. Sementara itu, generasi muda dari seluruh keluarga Norman berkumpul di sekelilingnya. Anak-anak muda ini belum memenuhi syarat untuk berperang dan alasan mengapa Nyonya mengawasi istana adalah untuk menahan mereka selama periode khusus ini. Nyonya sudah berusia 70-an, tetapi kulitnya tetap terawat seperti wanita bangsawan berusia 40 tahun. Dia mengenakan perhiasan yang bermartabat dan elegan serta memiliki sikap anggun. Sebelum perang dimulai, Knights of Radiance keluarga Norman telah mengerahkan sekelompok pasukan untuk menjaga berbagai bagian istana. Saat ini, keamanan di Norman Manor sangat ketat bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Di aula utama, para pemuda tampaknya tidak gugup dengan perang yang akan datang. Sebaliknya, kebanyakan dari mereka tampak sinis. Tak satu pun dari mereka merasa bahwa perang akan mengguncang fondasi wangsa Norman, keluarga Norman dan Tudor telah memerintah kerajaan penyihir selama hampir 200 tahun. Selama periode ini, klan lain telah mencoba menantang otoritas mereka, namun semua upaya mereka berakhir dengan kegagalan, anak-anak muda ini telah diberitahu sejak mereka masih muda bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan keluarga Norman. Bahkan pada larut malam ini, masih banyak pelayan yang membawa makanan ke aula utama. Daging sapi dan daging rusa yang baru dipanggang disajikan di piring perak, dan anggur merah diaduk bebas dalam gelas kristal. Mereka menggunakan peralatan perak karena orang-orang di kerajaan penyihir sangat yakin bahwa perak dapat mendeteksi semua racun. Dengan cara ini, mereka dapat menguji apakah ada orang yang meracuni makanan mereka, jika bukan karena alasan ini. Keluarga Norman mungkin akan menggunakan emas untuk semua peralatan makan mereka, tidak ada yang menyampaikan situasi pertempuran kembali kepada mereka. Semua orang mengira malam ini sama seperti hari kematian Donnelly. Peristiwa itu merupakan pembantaian sepihak terhadap musuh yang dilakukan oleh keluarga Norman. Di tiga dapur Manor, terdapat ratusan chef yang sibuk mempersiapkan jamuan makan dadakan ini, para pelayan membersihkan meja seperti sungai yang mengalir sementara para koki segera menyiapkan hidangan baru untuk disajikan. Seorang koki meletakkan pisau dapur di tangannya dan berkata kepada asistennya di sebelahnya, pergi ke gudang pendingin dan keluarkan lidah sapinya. Asisten berambut gelap dengan mata hitam itu mengangguk dan berjalan menuju ruang penyimpanan dingin. Ruang penyimpanan dingin di Kingdom of Sorcherers tidak menggunakan sistem pendingin listrik. Sebaliknya, para pelayan akan mengambil es dari ruang bawah tanah setiap hari dan menempatkannya di tempat penyimpanan dingin. Setelah asisten memasuki ruang pendingin sendirian, dia tidak mengambil lidah sapi tersebut. Sebaliknya, dia langsung pergi ke tempat penyimpanan anggur dan membuka peti kayu di bagian bawah, sangat sulit untuk mengangkut barang secara diam-diam ke Norman Manor. Ketika perang pecah hari ini, agen Intelijen Northwest akhirnya menemukan kesempatan untuk mengangkut peti tersebut bersama dengan es dan anggur merah selama pergantian shift para penjaga. Jika bukan karena perang ini, mereka mungkin tidak akan menemukan peluang bagus bahkan dalam dua tahun ke depan. Ini adalah rencana rahasia yang P5092 perintahkan untuk dilaksanakan oleh penjahat agung. P5092 mengatakan bahwa bertarung secara langsung adalah satu masalah, tapi serangan diam-diam dari samping adalah masalah lain. Sebelum perang sesungguhnya dimulai, mereka harus memanfaatkan setiap peluang yang mereka dapatkan, peluang yang muncul ketika lawan tergelincir. Semakin kacau menjelang perang, semakin mudah lawan melakukan kesalahan. Ketika kotak itu dibuka, kotak itu tidak berisi anggur melainkan bom pentasolata anion yang sangat indah, agen intelijen Northwest telah menyusup. Kekerajaan penyihir dan membawa radio dan senjata api dari Central Plains. Pada saat yang sama, sebagian kecil dari mereka juga secara terpisah membawa bahan peledak paling kuat di dunia. Sebelum tercataklis, sebenarnya ada bom hidrogen metalik yang lebih kuat dari bom anion pentasolat. Namun, pengembangan bom hidrogen metalik terlalu sulit dan telah hilang dalam lautan sejarah. Bom anion pentasolat adalah kebanggaan baru timur dalam sejarah bahan peledak. Sementara itu, data penelitian teknologi ini ditemukan oleh Tim Eksplorasi Fortress 178, Benteng 178 terletak di barat laut, dan tempat ini kebetulan berada di dekat lokasi uji ledakan bom anion pentasolat dari sebelum tercataklis. Anion pentasolat terurai pada suhu 116,8 derajat Celcius dan menunjukkan stabilitas termal yang sangat baik. Namun yang paling penting, bahan ini pernah dipuji sebagai bahan yang mengandung energi sangat tinggi yang paling dekat dengan bom nuklir dan nomor 2 setelah bom hidrogen metalik. Di masa lalu, material seukuran butiran garam bocor selama percobaan dan menghancurkan seluruh laboratorium. Misalnya, 5 kg TNT hanya dapat meledakan sebuah rumah kecil berlantai 1, tetapi bom anion pentasolat yang kecil dan halus di depan asisten dapur dapat meledakan seluruh Norman Manor. Asisten dapur menekan tombol hitung mundur pada detonator dan meninggalkan ruang pendingin seolah tidak terjadi apa-apa, dia tidak mengambil lidah sapi untuk koki dan malah langsung turun ke pipa saluran pembuangan kotor di belakang dapur yang digunakan untuk membuang air kotor. Dia melewatinya tanpa mengedipkan mata, ekspresinya begitu tenang seolah bau busuk itu tidak mempengaruhi dirinya. Dia memiliki kemauan yang sangat kuat, disumur di belakang biara mawar, melgor sedang duduk dengan gelisah di atas sebuah kotak kayu di ruang rahasia kecil. Kenapa kamu tidak pernah menyebutkan latar belakangmu kepadaku? Summer berkata dengan suara rendah, maaf, tapi terlalu banyak orang yang terlibat dalam masalah ini. Saya tidak bisa membiarkan mereka menanggung risikonya untuk saya. Aku tidak menyalahkanmu. Mel segera berkata, maksudku adalah, jika kamu memberitahuku, aku bisa membantu dengan cara tertentu. Ketika saya mendengar percakapan Anda di bawah tanah, saya merasa tidak berguna karena saya tidak dapat banyak membantu. Aku bahkan tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Summer melangkah maju dan memegang tangan Mel. Jangan katakan itu. Mengapa kamu menjadi tidak berguna? Ini semua berkatmu kali ini. Mata Mel berbinar. Mengapa kamu mengatakan itu? Summer menjelaskan, ini semua berkatmu karena telah membawa keturunan penunggang itu ke kerajaan penyihir. Oh, benarkah itu? Dia merasa seperti telah ditusuk sepuluh ribu kali di jantungnya dan hampir menangis. Aku hanya menggodamu, kata Summer sambil tertawa. Dia duduk berdampingan dengan Mel di atas kotak dan berkata, saya mengetahui tentang sejarah keluarga saya ketika saya berusia 12 tahun. Sejak hari itu dan seterusnya, aku tidak lagi bisa menjalani kehidupan tanpa beban seperti orang-orang seusiaku. Saat itu, aku sangat iri padamu, tapi belakangan, itu bukan soal iri lagi. Sebaliknya, aku ingin melindungi semua yang indah untukmu. Sebenarnya, aku bermaksud agar kamu ditempatkan di perbatasan untuk pekerjaan pengintaian. Apakah kamu menyalahkanku? Saya hanya berharap bisa membawa Anda keluar dari kota Gen sebelum konflik meletus. Tak hanya itu, pertunangan Summer dengan keluarga Tudor juga menjadi hal yang membuat Mel ingin menyerah. Tentu saja, Summer membuat keputusan ini terutama demi kesempatan mendekati keluarga Tudor. Summer sebenarnya tidak ingin menikah dengan orang dari keluarga Tudor itu. Rencananya adalah meracuni keluarga Tudor pada hari pernikahan saat mereka mengadakan perjamuan, pasti akan ada banyak penyihir yang menghadiri pernikahan hari itu, dan tokoh inti keluarga Tudor pasti juga ada di sana, itu bukan salahmu. Melgor menggelengkan kepalanya. Kesulitan dua tahun itu membuat saya memahami banyak hal. Aku menatap langit berbintang sendirian dan bernyanyi untuk diriku sendiri. Awalnya, rasanya sangat tidak tertahankan, namun kemudian, saya menyadari kesepian benar-benar dapat menguatkan pikiran seseorang. Melgor tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika Ren Xiaosu masih ada di ruang rahasia ini, dia mungkin akan berkata kepadanya, apa gunanya memiliki pikiran yang kuat? Kamu juga harus menjadi lebih kuat. Memikirkan hal ini, Mel malah menganggapnya sedikit lucu. Pemuda dari dataran tengah itu sepertinya meremehkannya sejak awal, namun dia terus membantunya sepanjang perjalanan, Summer melihat senyum konyol Mel dan berpikir, mungkin keberuntungan berpihak pada yang bodoh, namun, Mel perlahan terdiam. Dia berpikir lama dan kemudian berkata, sebenarnya, saya tahu saya tidak berguna. Jika saya benar-benar berguna, saya tidak akan membuat semua orang secara tidak sadar ingin melindungi saya, bukan? Tapi terlepas dari apakah aku berguna atau tidak, aku benar-benar ingin meninggalkan sumur ini daripada bersembunyi di sini seperti pengecut. Ren Xiaosu adalah temanku. Dia sudah melakukan banyak hal untukku. Untuk membantu mengalihkan perhatian kami, dia bahkan berlari sendirian menghadapi puluhan ribu tentara. Musim panas mendengarkan dengan tenang. Mel mengumpulkan keberaniannya dan berkata, dia tidak memiliki kenalan dekat sejak dia datang ke kerajaan penyihir sendirian. Karena dia menganggapku temannya, aku juga harus memperlakukannya sebagai temannya. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Aku juga tidak tahu apakah sudah terlambat atau apakah ada gunanya bagiku untuk menyelamatkannya sekarang. Tapi jika aku tidak pergi, aku pasti akan menyesalinya. Musim panas, dalam ketenangannya, perlahan-lahan tersenyum. Kamu benar-benar telah banyak berubah. Apakah begitu? Mel berkata dengan sedikit malu. Terkadang, saya juga ingin hidup seperti Ren Xiaosu dan tidak perlu takut. Aku juga ingin terdengar seperti aku sedang membual tentang diriku sendiri meskipun aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Summer tersenyum dan berkata, ayo pergi. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Mel menggelengkan kepalanya. Kamu masih memiliki misimu. Jika sesuatu terjadi pada Anda, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang mendukung Anda? Siapa yang peduli dengan misinya? Aku hanya ingin bersamamu, kata Summer tegas, namun saat ini, dua ledakan keras terjadi di kota Gen secara berurutan, ledakannya bahkan lebih keras dari gemuruh guntur di malam musim panas. Seolah-olah tecatak Lis telah turun lagi, menghancurkan dunia, pada saat itu, rasanya seperti langit runtuh dan daratan ditelan. Rasanya seperti gunung-gunung runtuh ke laut dan meteorit menghantam bumi, keseluruhan kota Gen berguncang akibat ledakan tersebut, dan bahkan permukaan air sumur di luar ruang rahasia tiba-tiba turun sedikit. Namun, melgur bergegas keluar dari ruang rahasia seperti orang gila dan memanjat sumur dengan tali, musim panas membawanya ke puncak biara mawar. Keduanya berdiri di atap melingkar dan diam-diam menyaksikan Norman Manor dan Tudor Manor mulai terbakar di timur dan barat, puing-puing yang meledak dan asap yang membumbung ke langit tampak seperti awan badai gelap yang bergulung menuju Cakrawala. Di tengah asap hitam dan debu, percikan merah masih menyala. Seolah-olah ada kilat di balik awan badai, pada titik tertentu, pemikiran bahwa leluhurnya, rasal, mungkin tidak sekuat itu terlintas di benak samer, Norman Manor dan Tudor Manor telah hilang. Simbol paling mulia di kerajaan penyihir tiba-tiba berubah menjadi setitik debu yang pernah ada dalam sejarah. Tampaknya rumah Norman dan Tudor juga sudah ketinggalan zaman, ledakan tersebut telah menghancurkan fondasi pemuda keluarga Norman dan Tudor menjadi debu. Seolah-olah hal itu menghapus masa lalu kriminal mereka, fondasi keluarga Norman dan Tudor telah terputus. Tidak ada yang menyangka Benteng 178 begitu kejam, Samer dan Mel berdiri bergandengan tangan di puncak atap melingkar. Mereka melihat ke arah Knights of Tudor, Knights of Radiance, dan para prajurit Central Plains yang datang dari negeri tak dikenal dan merasa ini semua hanya mimpi, jadi Ren Xiaosu benar-benar tidak membutuhkannya untuk menyelamatkan. Mel hanya bisa menghela nafas, jadi itulah sumber kepercayaan dirinya. Pada saat ini, ratusan kolom penyerangan dari divisi lapangan ke-6 telah membuka jalan ke depan, mereka membersihkan musuh yang bersembunyi di jalanan, gang, dan atap. Dengan cara ini, kekuatan utama yang baru saja datang melalui pintu ajaib itu dapat secara resmi melancarkan serangan yang lebih intens dan habis-habisan hanya dengan sedikit reorganisasi, P5092, yang mengawasi pertempuran dari belakang. Memasang ekspresi acuh-ta'acuh. Seolah-olah tidak ada hal lain di dunia ini yang penting selain perang, ketika Istana Norman dan Tudor diledakan, Zhang Xiaoman sangat terkejut hingga hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh dari platform observasi. Bahkan rubah hitam pun tercengang, para prajurit perang menjadi sangat gila. Mereka tidak lagi peduli dengan para ksatria di pumbu mereka dan mulai melarikan diri dengan liar. Mereka bahkan tidak peduli bahwa mereka akan saling menginjak-injak, suara kuda yang meringkik, bercampur dengan jeritan dan raungan, membuat para pembela ham terdengar sangat tidak berdaya, para ksatria menatap kosong ke arah api yang membumbung ke langit. Kemudian, karena lengah, para ksatria lapis baja berat itu terlempar dari kudanya satu persatu. Karena baju besi mereka yang berat, mereka tidak bisa mendapatkan kembali pijakan mereka dengan baik di tengah serbuan manusia dan kuda. Para ksatria yang mampu tetap tenang ingin mengendalikan kuda perang mereka dan mengerahkan seluruh upaya mereka untuk menunjukkan keterampilan berkuda mereka. Mereka tahu betul bahwa jika mereka terjatuh dari tunggangannya dalam keadaan seperti itu, semuanya akan berakhir bagi mereka, segalanya berada dalam kekacauan. Apa yang menyebabkan formasi yang teratur tiba-tiba berubah menjadi berantakan? Yang dibutuhkan hanyalah ledakan keras di medan perang yang benar-benar kacau ini. Hanya ekspresi P5092 yang tidak berubah. Seolah-olah dia sudah menduganya. Ekspresi tenang di wajah P5092 sangat kontras dengan dunia yang sudah kacau balau, P5092 terdiam. Denyut elektromagnetik yang dipicu oleh ledakan akan mempengaruhi berfungsinya sistem komunikasi radio, jadi dia menunggu sampai sistem tersebut meredah sebelum mengambil kembali komando pasukan, yang bisa dia dengar hanyalah suara statis. Namun, bagi P5092, keadaan statis ini lebih seperti keheningan yang diikuti oleh keributan yang ekstrim. Dalam setengah menit yang singkat ini, dia akhirnya bisa bernapas, P5092 segera tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia adalah sebuah batu yang jatuh ke laut dan tenggelam sampai ke dasar yang gelap. Tidak ada rasa tercekik karena tenggelam. Yang ada hanya ketenangan, sesaat kemudian, sistem komunikasi kembali normal. Komandan kolom penyerangan di garis depan melaporkan melalui radio, kami telah menerobos ke zona C31. Saya ulangi, kolom serangan ke-131 berhasil menembus zona C31. Kami sedang menyiapkan posisi senapan mesin berat. Dalam sekejap, P5092 seolah ditarik keluar dari dasar laut oleh suara tersebut. Hanya butuh 2 milidetik baginya untuk kembali menjadi mesin perang yang semua orang kenal. Saya telah mengabaikan sesuatu. Kolom serangan ke-131, jangan terburu-buru memasuki medan perang untuk saat ini. Cari tempat tinggi dan tutupi zona D19 dengan senjatamu. Komandan masa depan akan lewat sana dalam 5 menit. Sebelum itu, kalian semua harus membuka jalan untuknya. Perintah dikirimkan dari pusat komando satu demi satu. Kolom penyerangan ke-97, amankan zona C21. Jangan biarkan musuh di sana menjadi ancaman bagi komandan masa depan. Kolom penyerangan ke-81 dan ke-82, tetaplah di tempat Anda berada untuk menerima pasukan utama di belakang untuk memimpin mereka ke dalam pertempuran. Rubah Hitam, setelah kamu memimpin pasukan utama ke medan perang, pastikan kamu membuat jalan. Saya tidak ingin komandan masa depan khawatir. Seperti kata pepatah, seseorang menangkap para bandit dengan terlebih dahulu menangkap pemimpinnya. Saat ini, Ren Xiaosu memimpin lebih dari 20 orang untuk mengatasi puluhan ribu pasukan untuk melaksanakan rencana serangan pemenggalan kepala. Jadi P5092 ingin memastikan bahwa Ren Xiaosu tidak akan menghadapi hambatan lagi di sekitarnya, Yo Ying Sui berdiri di samping P5092 dan mengendalikan tanaman merambatnya sambil bertanya, kamu bilang kamu mengabaikan sesuatu? Apa itu? P5092 menjawab, sekarang kita telah mencabut fondasi generasi muda mereka dan bahkan menghancurkan rumah mereka, hal itu akan membuat mereka putus asa. Jadi kita harus mencegah keluarga Norman dan Tudor mengumpulkan kekuatan baru dalam keputus asaan mereka. Dalam perang, seorang komandan yang luar biasa tidak hanya harus mempertimbangkan bagaimana menyerang musuh secara tepat selangkah demi selangkah dan melemahkan kekuatan tempur, bala bantuan dan jalur pasokan mereka. Mereka juga harus mempertimbangkan sifat manusia, meskipun para dukun menjalani kehidupan yang nyaman, mereka juga memiliki harga diri, tidak ada yang bisa memastikan apakah suatu negara dengan warisan kuno dan misterius seperti ilmu sihir akan meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan di masa-masa sulit, Yo Ying Sui mengerutkan kening. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? P-5092 berkata dengan tenang, mereka masih bisa mengeluarkan kekuatannya dalam keputus asaan jika mereka memiliki secerca harapan. Selama komandan masa depan dapat menjatuhkan musuh dengan cukup cepat dan menghancurkan semua harapan mereka sebelum kekuatan itu meletus, itu akan baik-baik saja. Insinyur yang bertanggung jawab memelihara peralatan P-5092 berpikir bahwa sejak P-5092 bergabung dengan Northwest, dia berbicara semakin kejam, Ren Xiaosu dengan tenang mengamati apa yang terjadi di medan perang. Entah kenapa, semakin berbahaya situasinya, dia merasa semakin tenang, hal yang sama terjadi di Pegunungan Jing, Kota Luoyang, dan Pegunungan Suci Perusahaan Piro. Dia semakin merasa berdiri di antara puluhan ribu pasukan saat ini. Beberapa saat yang lalu, Zhang Xiaoman telah menunjukkan arah mundurnya kepala keluarga Tudor kepadanya. Tetapi sebelum dia bisa memastikannya dengan Zhang Xiaoman, gelombang elektromagnetik yang muncul dari ledakan di Norman Manor dan Tudor Manor menyebabkan gangguan radio. Namun kabar baiknya adalah setengah dari ksatria di sekitar mereka yang belum pernah mengalami bahan peledak canggih sebelumnya benar-benar terpana oleh ledakan tersebut. Di negara terbelakang ini, para penyihir menyebut diri mereka dewa, sedangkan prajurit dari klan penyihir menyebut diri mereka sebagai ksatria kerajaan dewa. Namun saat ini, kelompok murid yang taat ini telah menemui sesuatu yang tidak dapat dijelaskan bahkan dengan teologi, jam 11. Ren Xiaosu meraung di medan perang, rebut kesempatan ini dan tembus pertahanan mereka. Pada saat itu, kereta perang yang dipimpin oleh Sutua langsung berbalik. Kemanapun pedang hitam itu menunjuk, sungai darah akan mengalir. Di tengah kekacauan tersebut, 22 kombatan T-5 di kedua sayap tanpa ampun menghancurkan musuh seperti roda kereta perang, bertempur melawan puluhan ribu tentara, peluru akan habis, dan granat akan habis. Oleh karena itu, ketika pertarungan mencapai klimaksnya, para petarung T-5 menyadari bahwa tinju dan tubuh mereka masih menjadi yang paling bisa diandalkan pada akhirnya, di Kompi Piro, para kombatan T-5 dikenal sebagai yang terpilih. Seperti yang dikatakan P-5092, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi kombatan T-5. Hasil yang dapat dicapai oleh serum genetik telah ditentukan oleh gen Anda saat Anda dilahirkan, oleh karena itu, setiap kombatan T-5 di Kompi Piro adalah harta karun. Masing-masing dari mereka diciptakan berdasarkan prinsip perang, dan semuanya adalah mesin pembunuh biru sejati. Setelah mereka menjadi roda kereta perang, dan setelah kehabisan amunisi, mesin yang sangat kuat ini mulai menjarah senjata musuh, para petarung T-5 merebut pedang musuh dengan kekuatan yang tidak bisa mereka tolak sama sekali. Kemudian mereka menusukan pedang musuh melalui celah di armor mereka, ksatria keluarga Tudor dan Norman dilengkapi dengan perlengkapan terbaik di Kerajaan Penyihir. Armor mereka tebal dan kuat, jadi tidak realistis menggunakan pedang untuk menusuk mereka, jika tentara biasa menggunakan senjata jarak dekat untuk melawan mereka, mereka mungkin harus mengeluarkan banyak usaha hanya untuk membunuh mereka. Namun, kombatan T-5 jauh lebih gesit dan mendominasi dari yang diperkirakan. Kontrol mereka atas tubuh mereka telah mencapai tingkat yang melampaui hal-hal duniawi, tentu saja, dengan kekuatan petarung T-5, mereka bisa membunuh ksatria berkuda melalui armor mereka. Namun, T-5 ini adalah mesin perang sesungguhnya. Saat menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya, mereka akan menggunakan energi paling sedikit untuk mencapai kerusakan terbesar. Mereka tidak tahu apakah kemenangan atau kematian akan datang terlebih dahulu dalam perang, jadi mereka harus menghemat energi untuk menghadapi semua ancaman, dimanapun kereta perang lewat. Seorang pejuang T-5 dengan santai akan menusuk pedangnya dan menusukkannya melalui celah antara helm dan baju besi berat musuh dan ke leher mereka. Memakukannya ke tanah, serangan ini sama persisnya dengan melakukan operasi jantung. Pedang tipis itu dimasukkan melalui celah 0,3 mm pada armor seperti seorang nelayan yang dengan terampil mengupas tiram dengan belati di pantai. Tepat setelahnya, petarung T-5 akan menarik pedang ksatria yang jatuh dari pinggulnya dan terus mencari target berikutnya. Serangkaian tindakan ini dilakukan dengan lancar sekaligus. Kadang-kadang, para kombatan T-5 akan saling memandang selama pertempuran. Mereka semua bisa melihat fanatisme di mata satu sama lain. Mereka belum pernah mengalami pertempuran tanpa beban seperti ini sebelumnya ketika mereka berperang melawan pasukan ekspedisi di wilayah Kompi Piro. Ingatan mereka tentang melarikan diri seperti anjing yang kalah sepertinya telah hilang begitu saja. Seolah-olah itu adalah pedang berdebu yang telah dipoles dan kembali bersinar. Namun, stamina para petarung T-5 bukannya tidak terbatas. Mereka sudah berlarian dengan Ren Xiaosu selama hampir 40 menit. Selama waktu ini, mereka memastikan pasukan tempur di belakang dapat melewati pintu ajaib tersebut tanpa gangguan apapun. Namun, pernapasan mereka mulai tidak teratur, lambat laun, gerakan setiap orang menjadi kurang tepat, bahkan terkadang mereka melakukan kesalahan, tetapi pada saat ini, Ren Xiaosu dan Ootsu yang berada di depan formasi tiba-tiba berhenti. Saat para pejuang T-5 merasa bingung. Mereka mendengar Ren Xiaosu berkata, istirahatlah 5 menit di sini. Perhatikan ritme pernapasan Anda dan gerakan tangan dan kaki Anda. Jangan biarkan asam laktat menumpuk di otot Anda dan jangan biarkan detak jantung Anda turun terlalu banyak. Kemudian Ren Xiaosu berdiri di tempatnya dan mulai mengatur pernapasannya. Napasnya terus dipertahankan dalam pola yang tetap. Semua petarung T-5 telah menjalani pelatihan serupa sebelumnya, jadi mereka memahami bahwa menjaga detak jantung mereka berarti memungkinkan sekresi hormon dalam tubuh mereka terus berlanjut. Dengan cara ini, kekuatan tempur mereka tidak akan berkurang bahkan setelah mereka pulih. Pernapasan adalah kunci dalam pertempuran. Namun, para kombatan T-5 masih merasa sedikit ragu. Dengan puluhan ribu musuh yang mengelilingi mereka, apakah tidak apa-apa jika kita hanya berdiam diri di antara pasukan musuh dan beristirahat? Namun, ketika para kombatan T-5 melihat sekeliling, tidak ada musuh yang berani memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati mereka. Para ksatria yang baru saja menenangkan kudanya dan mengepung Ren Xiaosu tampak sedikit bingung. Mereka tidak tahu kenapa mesin perang ini tiba-tiba berhenti bergerak. Apakah mereka sudah mencapai batasnya atau mereka hanya mengumpulkan lebih banyak kekuatan? Para ksatria ini bahkan tidak berani melangkah maju untuk menyelidiki mereka. Para pejuang T-5 diam-diam menatap punggung Ren Xiaosu. Pemuda yang berdiri dengan tenang di tengah medan perang untuk mengatur pernapasannya itu seperti dewa, tidak ada musuh dalam jarak sepuluh langkah darinya. Sepertinya ada ruang hampa di sekelilingnya, mereka akhirnya mengerti kenapa komandan P-5092 mengikuti pemuda seperti dia ke barat laut. Mereka akhirnya mengerti mengaparkan rekan mereka dari Brigade Tempur K-6 sangat menghormati individu tersebut, tanpa disadari, mata para kombatan T-5 berubah menjadi semakin fanatik. Seolah-olah mereka telah memperoleh keyakinan baru, pada saat ini, suara Zhang Xiaoman kembali terdengar di lubang suara Ren Xiaosu. Komandan masa depan, kepala keluarga Tudor sepertinya dia sudah bangun. Dia berada sekitar 700 meter di depanmu. Ren Xiaosu berbalik dan tersenyum pada para pejuang T-5. Sudah istirahat? Apakah kalian masih bisa bertarung? Majula bersamaku lagi. Para pejuang T-5 menjawab sambil tersenyum. Terserah kamu, komandan masa depan. Pedang hitam Ren Xiaosu terus memimpin. Luolan, suruh roroh martir membukakan jalan bagiku dengan senapan mesin berat mereka. Luolan, yang bersembunyi di tengah kereta perang bersama roh martirnya, tertawa terbahak-bahak. Baiklah. Rasanya sangat menyesakan saat kalian melarangku melakukan gerakan apapun sekarang. Selama tuduhan sebelumnya, Ren Xiaosu tidak mengizinkan roh-roh martir untuk mengambil tindakan. Dia telah membuat mereka menghemat amunisi jika mereka tidak dapat menembus pengepungan. Tapi dari kelihatannya, mungkin tidak perlu lagi menerobos pengepungan. Ren Xiaosu berencana untuk langsung membunuh musuh di medan perang. Saat paraksatria mengepung mereka dengan waspada, mereka melihat pemuda dan topeng putih di depan kereta perang tiba-tiba menyingkir. Sementara itu, siluet emas mengambil senapan mesin berat mereka dan mulai menembak dengan ganas. Tembakan senapan mesin berat di kegelapan malam sangatlah menakutkan. Itu langsung menembus dinding pengepungan paraksatria di depan mereka. Dalam sekejap mata, dinding itu menjadi asap dan debu, kepala keluarga tudor perlahan-lahan duduk bingung dan kacau seperti baru saja mengalami mimpi panjang. Dalam mimpinya, dia sedang berjalan di dataran luas. Di bawah rumputan hijau subur, bahkan tercium bau tanah sehabis hujan, berjalan dan berhenti di sepanjang jalan, dia akhirnya sampai di tempat letak sungai. Pada saat ini, dewa sungai berotot muncul dari sungai dan menatapnya. Yang terhormat, apakah topi yang Anda jatuhkan ke sungai berwarna emas atau perak? Merasa bingung, kepala keluarga tudor berkata dalam mimpinya, tetapi saya tidak punya topi. Wajah baik hati dewa sungai tiba-tiba berubah menjadi ganas. Pembohong, kamu jelas-jelas memakai topi hijau. Satu, kepala keluarga tudor bingung, dia langsung tersentak bangun dari mimpinya. Sebelum dia mengetahui mengapa dia bermimpi itu, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa di dunia spiritual batinnya, simbol-simbol yang diciptakan oleh mantra garis keturunan terus-menerus berkedip-kedip, dan setiap simbol yang berkedip-kedip itu melembangkan bahwa putranya telah meninggal. Tiba-tiba, kepala keluarga tudor bisa merasakan lusinan simbol terkoyak. Hanya dalam waktu singkat dia jatuh pingsan, begitu banyak putranya yang meninggal, ratusan anak kandungnya telah meninggal, sementara lebih banyak lagi dari mereka yang bukan darahnya sendiri juga bisa mati. Kepala keluarga tudor berkata dengan marah, apa yang terjadi? Komandan Integrity Knight berkata dengan panik, Patriard, istana telah dihancurkan. Kepala keluarga Norman sudah meninggal. Kita hampir dikalahkan. Dikalahkan? Kepala keluarga tudor berkata dengan marah, saya tidak akan dikalahkan. Dia memegang eye of trusik hitamnya rat-rat di tangannya. Dalam sekejap, mantra garis keturunannya diaktifkan, mantra garis keturunan keluarga tudor akhirnya mengungkapkan keganasan aslinya, kolom serangan ke-81 bersiap menerima pasukan utama di belakang. Mereka menggunakan batu bata dari bangunan yang runtuh di sekitar mereka untuk membangun tembok rendah yang kokoh sebagai perlindungan sementara mereka membangun benteng pertahanan sederhana lainnya, memiliki benteng pertahanan sementara seperti memiliki pangkalan operasi kecil di depan di medan perang. Mereka harus memastikan yang terluka dapat beistirahat setelah mundur ke sini. Serta memastikan bahwa pasukan utama tidak akan diserang ketika mereka melewati sini, tapi saat mereka membangun benteng pertahanan, darah yang mengalir dari mayat di sebelah mereka tiba-tiba terbentuk menjadi lingkaran sihir. Kepala keluarga Tudor yang baru saja sadar menggunakan mantra garis keturunannya untuk meledakan mayat-mayat yang berserakan di medan perang satu per satu, aura dingin berangsur-angsur muncul dari mantra garis keturunan. Ketika komandan yang bertugas membangun benteng pertahanan sementara melihat ini, dia mendapat firasat buruk, pasukan utama di belakang dengan cepat mendekat, tapi sudah terlambat bagi komandan untuk melarikan diri. Dia berteriak pada kekuatan utama di belakangnya. Menjauhlah sekarang. Mundur, pasukan utama divisi lapangan ke-6 yang mendekat secara bertahap menghentikan langkah mereka. Semua orang hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat embun beku putih menyebar dari tanah dan membekukan rekan-rekan mereka di kolom serangan ke-81 menjadi patung es. Aura es yang bergejolak itu adalah serangan besar-besaran. Beberapa orang mencoba melompat ke udara untuk menghindari kontak dengan udara dingin, tetapi udara itu ada di mana-mana, sehingga mereka tidak dapat menghindarinya dengan ratusan rekan mereka yang tiba-tiba terbunuh, tidak ada yang punya waktu untuk menenangkan emosi atau mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, adegan serupa juga terjadi di tempat lain. Perang itu kejam dan kekejamannya terletak pada kenyataan bahwa Anda tidak dapat bereaksi pada saat tragedi melanda. Di bagian belakang medan perang, P5092 berkata dengan tenang kepada Yoh Ying Sui, fokus untuk menutupi kolom penyerangan. Bantu mereka menghemat kekuatan mereka. Yoh Ying Sui mengerutkan kening dan berkata, saya masih harus melindungi tuan saya. Butuh waktu agar tanaman merambat tumbuh. Bahkan tanaman merambat di Stronghold 61 membutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk sepenuhnya menelan kota saat itu. Meskipun Yoh Ying Sui lebih kuat sekarang, dia masih tidak bisa langsung menutupi seluruh medan perang dengan tanaman merambat. Ada juga batasan seberapa besar kekuatan yang bisa dia salurkan ke mereka. Oleh karena itu, jika dia ingin memberikan perlindungan untuk Ren Xiaosu, yang terbaik adalah dia berkonsentrasi mengisi area di sekitarnya dengan tanaman merambat terlebih dahulu, namun sebagai komandan lapangan P5092 punya pendapat sendiri. Abaikan komandan masa depan untuk saat ini. Yoh Ying Sui segera mengangkat alisnya. Apakah aku harus mendengarkanmu hanya karena kamu menyuruhku untuk mengabaikannya? Itu tuanku yang kamu bicarakan, calon komandanmu. Jika dia mati, kamu tidak akan bisa menebusnya bahkan jika kamu memiliki 10 nyawa. Yoh Ying Sui hanyalah seorang wanita picik. Dalam krisis seperti ini, dia tidak akan peduli dengan benteng 178 atau perang. Yang dia inginkan hanyalah tuannya bertahan hidup. Oleh karena itu, dia tidak dapat memahami mengapa mesin perang tanpa emosi seperti P5092, meskipun sedang berperang, akan menyuruhnya untuk menyerah pada calon komandan. Apakah ini cara memerintah dengan cara yang paling optimal? P5092 menatap Yoh Ying Sui dengan tenang. Saya tidak menyerah pada komandan masa depan. Tapi saya memiliki keyakinan mutlak padanya. Dia tidak akan mati bahkan jika semua orang di kota Gent mati. P5092 melanjutkan, jangan sia-siakan kekuatanmu untuk melindungi komandan masa depan. Tutupi kolom penyerangan sehingga mereka dapat terus maju. Hancurkan semua lingkaran sihir pembentuk darah yang digunakan musuh untuk merapal mantra garis keturunannya. Yoh Ying Sui ragu-ragu selama beberapa detik sebelum menyerah. Baiklah kalau begitu. Namun meski begitu, dia masih meninggalkan beberapa tanaman merambat di sisi Ren Xiaosu agar terus menyebar untuk berjaga-jaga, kepala keluarga Tudor duduk ditandu dengan mata tertutup rapat. Sigil ungu di batu hitam di tangannya berdenyut terang. Batu kecil ini sepertinya mengandung kebijaksanaan dari generasi penyihir yang tak terhitung jumlahnya, tapi sejak mantra Rasul hilang seiring berjalannya waktu, semua batu yang diwakilinya adalah kekuatan yang rusak. Mereka yang menggunakannya dapat memperlakukan rakyat biasa sebagai semut dan bahkan menganggap diri mereka sebagai dewa. Saat kepala keluarga Tudor hendak terus meledakan mantra garis keturunan satu per satu, para ksatria pengawal di depannya benar-benar jatuh satu demi. Satu. Baju besi berat mereka sama sekali tidak mampu menahan senjata api yang ditempa oleh teknologi modern. Kepala keluarga Tudor tidak punya pilihan selain membuka matanya. Tepat sebelum tembakan senapan mesin berat mencapai dirinya. Penyihir tua itu membentuk dinding es di depannya, peluru senapan mesin yang berat menghancurkan dinding es berulang kali. Tapi tidak peduli berapa banyak peluru yang ditembakkan ke dinding, mereka terus bertambah seolah-olah tidak pernah hancur. Bantu aku turun dari tandu dan keluarkan aku dari sini. Kepala keluarga Tudor berkata dengan dingin, dimanakah kehormatan ksatria Tudor? Beraninya kamu membiarkan musuh begitu dekat dengan Tuhanmu? Pergi dan hentikan mereka. Setelah pertempuran ini, saya akan memberi kalian semua sebuah wilayah dan menunjuk kalian semua sebagai penyihir atas nama Klan Tudor. Mereka yang memiliki kontribusi luar biasa akan mendapatkan hak turun-temurun untuk meneruskan status penyihirmu. Saat dia mengatakan itu, para ksatria tiba-tiba menjadi gila. Setiap orang mempunyai cita-cita menjadi seorang dukun, apalagi posisi ini bisa diwariskan kepada anak-anaknya, lagi pula, bahkan pemenang yang beruntung seperti Melgor pun tidak diizinkan mewariskan Eye of True Siege mereka dari generasi ke generasi, hanya saja. Orang mati tidak bisa menjadi penyihir. Segera setelah itu, kepala keluarga Tudor berkata dengan dingin, para pembelot akan mengeksekusi seluruh keluarga mereka. Keluarga Tudor telah berkuasa selama 200 tahun dan ksatria Tudor tidak dapat melakukan perjalanan ke masa depan untuk melihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Saat ini, mereka hanya bisa bertarung sampai mati demi keluarga mereka sendiri. Di sisi lain medan perang, Ren Xiaosu mengerutkan kening. Dia baru saja melihat sosok kepala keluarga Tudor, namun garis pandangnya tiba-tiba terhalang oleh dinding es, dibalik dinding es, tandu kepala keluarga Tudor tampak menonjol. Ren Xiaosu mencoba mengaktifkan pintu bayangan dan menebas tandu, tetapi dia tidak berhasil mengenai siapapun di dalamnya, Ren Xiaosu mengerti bahwa pihak lain tidak lagi berada di tandu, para elit ksatria Tudor yang tersisa mulai mengelilinginya tanpa rasa takut. Kerumunan musuh yang padat membuat kulit benar saja, ada konsekuensi besar jika kepala keluarga Tudor sadar kembali. Jika dia menghabisi kepala keluarga Norman sedikit lebih cepat. Mereka tidak akan berakhir dalam situasi berbahaya ini sekarang, dimanapun Ren Xiaosu aktif di medan perang, mereka terus mengalahkan musuh. Ren Xiaosu dengan gila-gilaan mengejar kepala keluarga Tudor saat dia melarikan diri, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di es saat menyebar dalam upaya memperlambat Ren Xiaosu. Namun meski cukup menakutkan, Ren Xiaosu tahu betul pihak lain tidak lagi dalam kondisi puncaknya setelah pingsan tadi, dia harus mengerahkan tekadnya untuk menyalakan mayat-mayat itu dengan mantra garis keturunan. Terlebih lagi, kepala keluarga Tudor hampir berusia 100 tahun. Tidak peduli seberapa dalam ilmu sihir pihak lain, dia tetap harus mematuhi tatanan alami hidup dan mati. Hanya ada dua orang di dunia yang tidak dibatasi oleh tatanan ini. Salah satunya adalah Ren Xiaosu, dan yang lainnya adalah Yan Liu Yuan, di masa depan, Yang Xiaojin mungkin menjadi orang lain. Ketika Ren Xiaosu mengetahui bahwa dia telah koma selama lebih dari 200 tahun, dia membuat keputusan untuk mentransplantasikan sum-sum tulangnya ke Yang Xiaojin selama masih memungkinkan secara medis. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Menghadapi masa ksatria Tudor yang mendekatinya, Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa mereka tidak akan ada habisnya, senapan mesin berat milik roh martir Luolan sudah kehabisan amunisi. Meskipun Ren Xiaosu membawa gudang amunisi, mereka masih memerlukan waktu untuk mengisi ulang. Ren Xiaosu bisa mendengar suara terengah-engah dari penjahat agung di sebelah kanannya. Sementara itu, para petarung T5 di belakangnya juga perlahan mulai merasa sedikit kelelahan, haruskah dia menyerah? Ren Xiaosu mengerutkan kening. Dia mencoba menggunakan pintu bayangan untuk melempar granat ke berbagai arah, tetapi dia tidak tahu bagaimana kepala keluarga Tudor berhasil menyembunyikan jejaknya. Ren Xiaosu bahkan tidak berhasil mencapai target satu kalipun, Zhang Xiaoman, bisakah kamu menemukan posisi kepala keluarga Tudor? Ren Xiaosu bertanya, suara cemas Zhang Xiaoman terdengar dari lubang suara, saya tidak dapat menemukannya, komandan masa depan. Dia sepertinya tiba-tiba menghilang ke dalam kerumunan. Bukan karena dia benar-benar menghilang, tetapi pihak lain tidak lagi membiarkan siapapun mendukungnya saat dia melarikan diri, dia juga tidak lagi menaiki tandu. Hal ini menyebabkan Zhang Xiaoman kehilangan referensi ketika mencari keberadaan pihak lain. Ada banyak satria yang tampak hampir sama di mana-mana di medan perang dan bahkan kuda perang mereka pun terlihat sangat mirip. Kecuali Wang Yun ada di sini, tidak ada yang bisa memilih kepala keluarga Tudor dari antara kerumunan, medan perang terus bergeser ke utara. Meskipun pasukan utama dataran tengah telah tiba di medan perang di selatan, sisa kekuatan Knights of Radian C keluarga Norman menahan sebagian besar tekanan. Ini akan memungkinkan ksatria Tudor mengepung dan membunuh Ren Xiaosu tanpa tekanan apapun, komandan masa depan, menyerah saja. P-5092 berkata, bahkan jika kita tidak dapat menemukannya, kita pasti akan tetap memenangkan perang ini. Ekspresi Ren Xiaosu berangsur-angsur berubah serius. Jika mereka tidak dapat menemukan kepala keluarga Tudor, itu berarti lebih banyak lagi orang dari divisi lapangan ke-6 yang akan mati di negeri asing ini. Tapi Sang Xiaoman tiba-tiba berteriak, komandan masa depan. Komandan masa depan. Sekelompok orang aneh tiba-tiba muncul di utara medan perang. Grup yang aneh. Ren Xiaosu bertanya-tanya, ya, semuanya berpakaian sangat lusuh. Mereka terlihat seperti setan yang baru saja merangkak keluar dari bawah tanah. Wajah mereka sangat pucat, bahkan ada yang bungkuk. Saya tidak yakin apa yang terjadi dengan mereka, jelas Sang Xiaoman, saat ini, puluhan penutup lubang got di tanah tiba-tiba terangkat dari dalam. Kait pendek direntangkan dari dalam dan dipotong di bagian kaki kuda. Ketika kuda-kuda itu tiba-tiba diserang, kaki mereka tidak dapat lagi menopang berat badannya dan terjatuh ke samping. Satria Tudor yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tunggangannya. Banyak penjaga dengan wajah bertato dan tanda cinnabar di antara alis mereka muncul dari tanah dan melawan Ksatria Tudor tanpa rasa takut, jika mereka tidak bisa mengalahkan para Ksatria dalam pertarungan satu lawan satu, mereka akan menyeret mereka ke dalam selokan di mana lebih banyak lagi penduduk bawah tanah yang menunggu. Begitu salah satu Ksatria jatuh ke selokan, mereka akan diserang oleh empat hingga lima orang pada saat yang bersamaan, orang-orang ini tidak mempunyai rasa keteraturan dan semata-mata dimotivasi oleh kebencian dan kemarahan. Di balik kebencian dan kemarahan yang tak terbatas itu, bahkan ada secerca harapan yang perlahan mekar, jika dunia masih bersedia memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sedang berjuang di ambang kematian ini untuk melihat pemandangan di permukaan, mereka bersedia memberikan sedikit keberanian terakhir mereka dengan menukarnya dengan nyawa mereka. Ini adalah pertunjukan keberanian terakhir mereka, di utara, Chen Jiu memegang eye of truth sikit emasnya dan membacakan mantra. Mendorong telapak tangannya ke tanah sekuat yang dia bisa, batu bata abu-abu di tanah melonjak ke arah para ksatria seperti gelombang. Semua ksatria yang terkena gelombang ini terlempar ke udara dengan kekuatan yang sangat besar. Untuk menyembunyikan identitasnya, Chen Jiu jarang mengungkapkan gerakannya. Oleh karena itu, banyak orang hampir lupa bahwa seorang tetua pernah berkata bahwa Chen Jiu adalah seorang jenius sihir sekali seumur hidup yang muncul di tempat suci. Ren Xiaosu menyaksikan semua ini dengan tenang sebelum tiba-tiba tertawa. Dia berbalik dan melihat ke arah penjahat agung, Luolan, dan para petarung T5. Apakah kalian sudah siap? Sebelum ada di antara mereka yang bisa menjawab. Suara Wang Yun terdengar di lubang suara. Komandan masa depan, saya kembali. Mataren Xiaosu berbinar. Dia berbalik dan melihat Wang Yun telah bertukar tempat dengan Zhang Xiaoman di platform observasi. Sementara itu, Zhang Xiaoman terus mengoordinasikan pasukan utama untuk menyerang, kamu pasti lelah mengejar Wang Wenyan barusan. Kenapa kamu tidak istirahat dulu? Ren Xiaosu bertanya sambil tersenyum, Wang Yun tersenyum dan berkata, Aku harus mencari orang yang ingin dibunuh oleh komandan masa depan terlebih dahulu. Saat dia berbicara, Wang Yun mengangkat teropongnya dan mengamati medan perang berkali-kali. Ren Xiaosu tidak mendesaknya karena Wang Yun tidak pernah mengecewakannya sebelumnya. Komandan masa depan, 300 meter menuju jam 10. Sisanya terserah padamu. Wang Yun berteriak, Ren Xiaosu memandang dengan penuh semangat ke arah para pejuang T5 dan berteriak, Bantu aku. Para pejuang T5 diam-diam menyilangkan tangan mereka dan membentuk jembatan tempat Ren Xiaosu melangkah. Ke atas, saat itu juga, semua kombatan T5 melemparkannya ke udara pada saat yang bersamaan, Ren Xiaosu merasakan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya saat dia terhubung dengan lemparan para petarung T5 dan terbang ke langit, tatapan yang tak terhitung jumlahnya mendarat padanya, setelah pertempuran malam yang sengit. Kilatan cahaya putih muncul dari balik awan di kejauhan seperti lampu sorot. Di panggung besar ini, dia adalah protagonis sejak awal, namun, semua itu tidak penting baginya, yang dia butuhkan hanyalah. Tenang, seperti yang telah diingatkan yang Xiao Jin berkali-kali sebelumnya, ketika Anda membutuhkan tubuh Anda untuk mengikuti keinginan Anda dan bergerak maju dengan berani, satu-satunya kunci yang dapat mengaktifkan mesin ini adalah Bernapas, di tanah, kepala keluarga Tudor yang berpura-pura menjadi ksatria Tudor agar bisa berpindah lokasi tanpa sadar berbalik dan menatap ke langit. Dia kebetulan melihat pemuda di udara menatapnya sambil mencibir. Di saat-saat terakhir menjelang fajar, tiba-tiba sebuah lokomotif uap bergemuruh dari angkasa seperti kereta api dari kerajaan surga. Namun, Ren Xiaosu tidak berniat menggunakan lokomotif uap sebagai senjata. Sebaliknya, dia ingin menggunakannya untuk mendorong dirinya lancur kota, Ren Xiaosu mendarat di depan lokomotif uap dan terbang menuju kepala keluarga Tudor seperti peluru kendali presisi. Sementara itu, lokomotif uap tanpa ada dukungan dari relnya langsung jatuh ke tanah, tidak ada waktu untuk membacakan mantra atau memohon belas kasihan. Kepala keluarga Tudor hanya bisa menyaksikan pemuda itu turun dari langit, mata pemuda itu merah padam saat dia melompat ke angkasa, memegang pedang hitam yang merupakan penghakiman murka dengan cahaya putih bersinar di belakangnya mulai hari ini dan seterusnya. Setelah pedang ini mendarat, kejayaan kerajaan penyihir akan hancur total, darah berceceran di mana-mana, kepala keluarga Tudor terjatuh ke tanah bersama dengan helm bajanya. Dengan suara dentang, helm baja itu berguling semakin jauh. Seekor kuda yang ketakutan terangkat tinggi ke udara dan menginjak-injak kepala yang dipenggal itu dengan keras, fajar telah menyingsing, sinar matahari keemasan bersinar dari timur seperti gelombang pasang, para ksatria Tudor tercengang. Sementara itu, para penghuni bawah tanah sedang berjemur di bawah sinar matahari yang baru saja menyinari wajah mereka. Seolah-olah mereka terlahir kembali, 1203 lepaskan aku, patriar keluarga Tudor telah dibunuh oleh komandan masa depan. Wang Yun berdiri di platform observasi dan menghela nafas lega. Malam yang panjang ini akhirnya akan segera berakhir. Ketika sinar matahari menyinari semua orang, ksatria Tudor dan ksatria Cahaya tiba-tiba kehilangan keinginan untuk bertarung. Untuk sesaat, tidak ada yang tahu apakah mereka kehilangan semangat juang karena leluhur mereka telah meninggal atau karena mereka tidak tahan mencemari momen cerah yang diperoleh dengan susah payah ini dengan menumpahkan darah. Atau mungkin keduanya hanya alasan dan semua orang sebenarnya tidak ingin mengorbankan diri mereka sendiri, Ren Xiaosu mengangkat pedangnya dan terengah-engah saat dia melihat sekeliling. Kirim padaku atau mati. Sebenarnya, Yan Liu Yuan telah mengatakan ini kepada para pengembara sebelumnya sampai batas tertentu rasa kepemimpinan Yan Liu Yuan terbangun lebih awal dari Ren Xiaosu meskipun ia lebih muda dari Ren Xiaosu pada akhirnya Ren Xiaosu juga menerima apa yang dia tolak di masa lalu. Ini adalah keputusan yang melembangkan kekuasaan dan tanggung jawab lepaskan armormu kata Ren Xiaosu sambil melihat ke arah Paraksatria di depannya di medan perang Paraksatria melepas baju besi dan helm baja mereka memperlihatkan rambut mereka yang acak-acakan suara pelepasan baju besi berdesir keluar dari Ren Xiaosu seperti gelombang. Semua ksatria berlutut ke arah Ren Xiaosu untuk menyatakan kesetiaan mereka kepadanya. Mel pernah memberitahu Ren Xiaosu bahwa Paraksatria di kerajaan penyihir sangat setia, saat itu Ren Xiaosu hampir mempercayainya. Mungkinkah memang ada orang yang setia di dunia ini, tapi ketika dia melihat ke arah Paraksatria di depannya, dia benar-benar tidak bisa mempercayai semua itu lagi, masih bisa dimengerti jika Tian Wei Ning akan pergi setelah dihianati oleh kepala klannya. Namun, Knights of Radiance dan Knights of Tudor ini tampaknya tidak memiliki niat untuk membalas dendam sama sekali setelah mereka melihat leluhur mereka terbunuh, namun, Ren Xiaosu tidak peduli apakah mereka setia atau tidak. Ia hanya berharap tatanan baru bisa dibangun di tanah ini dengan premis tunduk pada Benteng 178. Ren Xiaosu berkata dengan dingin, panggil Komandan Ksatria Tudor dan Ksatria Cahaya untuk menemuiku. Setelah perintahnya disahkan, kedua Komandan Ksatria itu berjalan dengan ragu-ragu ke arah Ren Xiaosu dan berlutut lagi. Kami berjanji setia padamu sampai kematian kami. Saya tidak membutuhkan kesetiaan Anda. Saya hanya ingin Anda berdiri dan melihat mayat-mayat di medan perang. Lihatlah mayat para leluhur keluarga Norman dan Tudor dan ingatlah momen ini. Ren Xiaosu berkata dengan tenang, jika suatu hari Anda mulai mendapatkan ide lain, saya harap adegan hari ini akan membantu Anda membuat pilihan yang tepat. Pemuda di depan mereka berlumuran darah dan memancarkan aura intimidasi yang ada di mana-mana. Saat Ren Xiaosu sedang berbicara, suara hentakan keras terdengar dari luar kota. Semua orang menoleh dan melihat naga jahat telah tiba kembali di luar kota Gen lagi. Ia memiringkan kepalanya dan mengintip ke dalam kota melalui celah di tembok yang dibuatnya, meski tubuh midnight berlumuran darah segar, tidak ada luka di sana, semua orang bisa membayangkan betapa menyedihkannya House of Berkeley ketika mereka bertemu makhluk seperti itu, House of Berkeley, yang berspesialisasi dalam mantra elemen api, bahkan tidak bisa meninggalkan bekas luka bakar di tubuh midnight, makhluk ini yang telah tertidur dan tumbuh di lingkungan magma selama lebih dari 200. Tahun, kebetulan merupakan kutukan bagi klan penyihir berbasis elemen api. Ren Xiaosu tidak mengizinkannya masuk ke kota jika tidak sengaja melukai warga sipil. Midnight tetap patuh di luar kota, tapi sepertinya dia sangat penasaran dengan segala sesuatu di sekitarnya, menyaksikan pemuda ganas dan hewan peliharaannya yang sama ganasnya, para ksatria hanya merasa bahwa seluruh pemandangan di depan mereka adalah konfirmasi bahwa kerajaan penyihir telah hancur total. Kedua komandan Integrity Knight itu menundukkan kepala mereka dalam diam, hati mereka dipenuhi rasa takut dan hormat, bangkit. Ren Xiaosu melihat kedua komandan ksatria di depannya dan berkata, seseorang akan datang dan mengambil alih kalian berdua nanti. Adapun bagaimana meyakinkan klan lain di kerajaan penyihir tentang rencanaku. Itu akan tergantung pada kinerjamu. Hanya lima klan penyihir yang berpartisipasi dalam perang kali ini. Mereka adalah suku Tudor, suku Normandia, suku Berkeley, suku Winston, dan suku Fossess. Namun sebenarnya, masih ada puluhan klan penyihir lainnya. Meski jumlahnya sedikit, mereka tetap menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan jika bekerja sama, kalau dipikir-pikir, klan-klan ini pasti diam-diam mengumpulkan kekuatan mereka juga, tapi itu bukan lagi urusan Ren Xiaosu. Dia harus segera kembali ke Benteng 178 terlebih dahulu. Setelah ini, Ren Xiaosu akan menyerahkan segalanya di sini kepada Summer setelah aliansi pernikahannya dengan Benteng 178. Adapun apakah dia bisa mengatasi rintangan yang menghalangi kerajaan penyihir. Itu sepenuhnya bergantung pada tempat suci. Jika dia tidak cukup mampu untuk mengatasi masalah ini, Ren Xiaosu tidak akan keberatan melakukan perjalanan kembali ke kerajaan penyihir setelah perang di dataran tengah usai, Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa divisi lapangan ke-6 sama seperti pasukan ekspedisi yang dia temui saat itu. Merekalah yang menjadi penjajah. Tapi bagaimanapun juga, meski mungkin sedikit kejam bagi penduduk kerajaan penyihir, misinya adalah melindungi wilayah barat laut dan bukan seluruh umat manusia setelah para ksatria di medan perang melepaskan baju besi mereka dan para komandan ksatria berjanji setia, para prajurit divisi lapangan ke-6 bersorak keras. Luolan dan penjahat agung merosot ke tanah dengan punggung saling menempel. Mengomel tentang betapa lelahnya mereka. Tiba-tiba merasa lega, Wang Yun hampir jatuh ke tanah saat bebannya diangkat. Untungnya, Ji Ziang yang berdiri di sampingnya ada untuk mendukungnya, apa kamu baik-baik saja? Ji Ziang bertanya, Wang Yun berkata sambil tersenyum, saya baik-baik saja. Kakiku mati rasa karena terlalu lama berdiri di platform observasi. Hah. Ji Ziang terkejut, lain kali, buatlah kursi dari lumpur untuk platform observasi, Wang Yun mengingatkannya. Jika tidak, akan sangat tidak tertahankan untuk berdiri di sana selama beberapa jam. Kakimu juga akan mati rasa jika itu kamu. Ji Ziang terdiam, setelah memenangkan perang, tiba waktunya bagi semua orang untuk beristirahat. Di kota Gen, tampaknya hanya P5092 yang masih menjalankan tugasnya di pusat komando sementara jika terjadi hal lain yang tidak terduga, komandan yang dikenal sebagai mesin perang ini sepertinya tak pernah mengendur sedetik pun, namun, hal ini membuat P5092 tampak sedikit kesepian di antara kerumunan orang. Dia berkata melalui radio, meskipun kami menang, masih banyak pekerjaan lanjutan yang harus dilakukan. Kolom serangan ke-124, 127, dan 129 terus menyusup ke utara kota dan musnahkan semua kekuatan perlawanan. Kolom serangan ke-133 maju ke Tenggara. Perintah diturunkan satu demi satu. Mesin perang yang merupakan divisi lapangan ke-6 tidak berhenti bergerak saat mereka terus bekerja dengan P5092 saat menghentikan operasinya. P5092 memandangi kerumunan yang bersorak-sorai di sekitarnya dalam diam. Sorot matanya berangsur-angsur meredah dan tatapannya tidak lagi memiliki ketajaman dan kedalaman seperti selama pertempuran. Tiba-tiba, P5092 merasa senang melihat semua orang bahagia seperti ini, namun saat dia berdiri sendirian di samping pusat komando, Ji Ziyang dan Wang Yun yang telah pulih ke samping. Tiba-tiba berlari mendekat dan memeluk lehernya dan berteriak, kami menang. P5092, apakah kamu melihatnya? Kami menang. Ini luar biasa. P5092 tersandung dengan terhuyung-huyung ketika kedua orang itu menariknya untuk merayakannya. Bahkan seragam militer hitam yang baru dia ganti kemarin hampir robek. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Namun apapun yang dikatakan P5092, hal itu tidak dapat menghentikan semangat Wang Yun dan Ji Ziyang. Di sampingnya, rubah hitam tidak berniat turun tangan untuk menghentikan mereka meski dia melihat atasannya terdesak, P5092 berteriak, Rubah hitam, lepaskan mereka dariku. Namun, rubah hitam yang selalu menuruti perintahnya berpura-pura tidak mendengarkannya. 1204 ingatlah pilihanmu yang diingat rubah hitam ketika dia pertama kali mulai mengikuti komandan P5092. Dia berusia 17 tahun-tahun itu dan akan lulus sekolah menengah di benteng yang dikuasai Kompi Piro. Siswa di atas SMP bersekolah di sekolah berasrama. Mereka hanya bisa pulang ke rumah setiap 3 minggu sekali dan hanya 1 setengah hari setiap kali pulang. Saat dia bersekolah, dia bangun pukul 5.45 setiap pagi untuk berlari sejauh 1,8 km sebelum kelas paginya dimulai, sarapan disajikan pada pukul 7 pagi, makan siang pada pukul 12 siang, dan makan malam pada pukul 6 sore, dengan setiap waktu makan hanya berlangsung setengah jam. Kelas dibubarkan pada pukul 21.40 dan lampu dimatikan pada pukul 22.20. Setelah lampu padam, tentara Kompi Piro akan berpatroli di asrama. Ada jendela lubang intip kecil yang dipasang di pintu asrama yang dapat dibuka oleh tentara yang bertugas patroli dari luar untuk memeriksa apakah siswa tidur tepat waktu dalam perjalanan pendidikannya, mereka selalu tunduk pada manajemen ala militer. Aturan dan disiplin ini ditanamkan jauh di dalam tulang mereka. Di sana, mereka diajari betapa rapuhnya umat manusia di dunia dan bahwa mereka harus berjuang demi kelangsungan hidup umat manusia dengan cara apapun yang diperlukan, inilah kejayaan perusahaan Piro. Saat itu, Rubah Hitam dan teman-teman sekolahnya mengira semua siswa di dunia menjalani kehidupan seperti itu. Belakangan, ketika mereka dewasa, mereka menyadari bahwa mereka lah satu-satunya yang menjalani pendidikan tragis ini. Hanya sekolah Kompi Piro yang dijalankan oleh tentara bersenjata di sekolah, seluruh siswa harus menjalani pembelajaran dan pelatihan dengan intensitas tinggi. Pada akhirnya, hanya ada satu hal yang menunggu mereka, ujian masuk perguruan tinggi perusahaan Piro dibagi menjadi dua kategori. Yang satu didasarkan pada kajian budaya sedangkan yang lainnya didasarkan pada kebugaran jasmani. Sejak hari itu dan seterusnya, nasib semua siswanya bercabang ke jalan yang sangat berbeda. Mereka yang berprestasi dalam studi budaya dapat mempertimbangkan untuk kuliah di universitas riset atau universitas militer. Misalnya, P5092 dan Black Fox pernah mendaftar di sekolah militer. Setelah mereka masuk sekolah militer, mereka akan menjadi perwira cadangan Kompi Piro dengan semua nomor seri mereka diawali dengan huruf P. Itu adalah struktur komando Kompi Piro. Sedangkan untuk pemeriksaan kebugaran jasmani, selain melalui tes intensitas tinggi, setiap orang juga harus menjalani tes genetik. Jika mereka lulus ujian dan memenuhi syarat sebagai kandidat untuk modifikasi genetik, mereka akan dipromosikan sebagai tentara dalam organisasi dan menerima pelatihan militer sejati sambil menjalani modifikasi genetik secara bertahap. Sebenarnya saat ini sudah diputuskan apakah mereka akan menjadi kombatan T2 atau kombatan T5. T2 akan dikirim ke kem pelatihan T2, sementara T5 akan masuk ke kem pelatihan T5. Kurikulum pelatihan yang mereka terima juga sangat berbeda. Misalnya, kombatan T2 mungkin menerima pelatihan senjata api, pertempuran, dan sebagainya, namun kombatan T5 akan menjalani kursus tambahan seperti pembunuhan, pengintaian, infiltrasi, panjat tebing, mengemudi, dan sebagainya. Pada saat ini, masih terdapat sekelompok besar siswa sekolah menengah yang tidak dapat mengerjakan kajian budaya dengan baik dan juga tidak berpotensi untuk menjalani modifikasi genetik. Dalam kasus seperti itu, mereka akan diizinkan meninggalkan sekolah dengan bebas untuk mencari jalan sendiri. Beberapa dari mereka yang putus sekolah kemudian menjadi pekerja, sementara yang lain menjadi pemilik usaha kecil. Namun bagi kompi Piro, ini hanyalah kehidupan yang dijalani oleh orang normal. Perusahaan Piro mengendalikan hampir semua jalur kehidupan ekonomi di benteng-bentengnya. Setelah mengumpulkan cukup aset dan uang, mereka hanya akan digunakan untuk satu tujuan, untuk mendukung penelitian ilmiah, pasukan, dan industri militer. Sementara itu, siswa sekolah militer seperti Black Fox akan langsung ditugaskan ke berbagai unit dasar setelah lulus. Setiap orang harus mengikuti instruksi dan menunggu perintah transfer mereka, namun ada juga beberapa perbedaan. Di sekolah militer Kompi Piro, ada tipe siswa yang dipertimbangkan untuk penerimaan tingkat lanjut. Setengah tahun sebelum kelulusan, banyak Komandan P5 yang berpengaruh akan pergi ke sekolah untuk memilih siswa yang mereka anggap tinggi. Siswa terpilih kemudian akan mendaftar langsung ke pasukan Komandan P5. Biasanya, siswa yang dipertimbangkan untuk penerimaan tingkat lanjut dianggap oleh rekan-rekan mereka sebagai magang dari Komandan P5 yang nasibnya kemudian saling terkait. Tentu saja keuntungannya adalah para siswa ini selalu dipromosikan dengan sangat cepat. Black Fox teringat suatu sore. Dia tiba-tiba menerima pemberitahuan dari pengawas kelasnya. Seorang Komandan P5 telah melihat resume dan hasil Anda dan sangat tertarik untuk merekrut Anda. Pergi untuk wawancara. Dia menunggumu di kamar 155 gedung matahari merah. Rubah hitam tercengang. Kamar 155 di gedung matahari merah adalah tempat paling misterius di sekolah militer. Bukan karena ada banyak rahasiaan di sekitarnya tetapi semua senior yang dipertimbangkan untuk penerimaan tingkat lanjut telah menyelesaikan wawancara mereka di sana. Beberapa orang keluar dari kamar 155 dengan ekspresi gembira karena telah dipilih oleh Komandan P5 tertentu. Beberapa orang keluar kantor dengan wajah murung karena diturunkan untuk dipertimbangkan oleh Komandan P5. Hanya mereka yang benar-benar berprestasi yang dapat lulus wawancara di sana. Black Fox pernah mendengar bahwa gedung matahari merah diberi nama sesuai dengan terbitnya matahari merah untuk menyinari cahaya besar bagi manusia. Ungkapan ini berasal dari Odetu yang Cina karya seorang bijak matahari merah yang baru lahir memancarkan cahaya yang besar. Didukung oleh sejarah dan budaya yang indah sebuah hal yang menjanjikan. Masa depan yang luas dan baris berikutnya adalah Tiongkok mudaku yang cantik dan abadi seperti surga. Para pemuda Tiongkok saya yang luar biasa dan berlimpah seperti tanahnya. Oleh karena itu sudah jelas apa tujuan orang yang menamai gedung matahari merah itu Black Fox berjalan di sepanjang koridor panjang di gedung Red Sun. Dia berdiri di luar kamar 155 dan berbicara dengan keras P13922 kelas 213 melapor untuk wawancara. Tahun 213 dihitung dari hari sejak bencana alam dimulai. Saat ini tahun 223 nada tenang terdengar dari kantor. Memasuki suara tenang itu terdengar seperti air di sumur kuno tanpa emosi subjektif rubah hitam perlahan membuka pintu kayu tua kamar 155 dan melihat tirai di ruangan itu tertutup. P5092 sedang duduk dengan tenang di kursi di seberangnya dan membuka resume. Kantor itu gelap hanya sedikit cahaya matahari sore yang masuk melalui tirai. Black Fox bahkan tidak bisa melihat wajah P5092 dengan jelas rubah hitam berdiri di depan pintu. Sebelum dia sempat menutupnya P5092 sudah mulai bertanya dalam latihan 221 mengapa Anda memimpin bawahan Anda menuju kematian mereka di posisi 881? Rubah hitam tercengang saat itu juga. Ini adalah hal yang menyakitkan baginya. Karena kesalahan perintah inilah dia mendapat nilai yang sangat rendah dalam penilaiannya setelah latihan berakhir ia menjawab P5092 dengan lemah lembut selama simulasi pihak biru telah menduduki posisi 881. Jika kami ingin memastikan pasukan di belakang dapat melewatinya pada waktu yang ditentukan kami harus mengorbankan diri untuk merebut posisi 881. Posisi ini harus dikendalikan oleh pihak kami agar kami dapat memenangkan pertempuran. Mengapa kamu harus merebut posisi 881 bagaimanapun caranya? P5092 bertanya Rubah hitam berpikir sejenak dan berkata saat itu saya mengira pasukan utama pihak biru juga berada di belakang posisi 881. Jika kita tidak mengambil kembali posisi tersebut pasukan kita akan terkena tembakan artileri musuh. Kami baru mengetahui tidak ada pasukan biru di belakang posisi tersebut setelah latihan selesai. Apakah kamu pikir kamu melakukan kesalahan? P5092 menatap Rubah hitam Rubah hitam tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata Tuan menurut saya saya tidak salah. Kenapa kamu terdengar sangat berhati-hati saat menjawabku? Apakah karena kamu tidak yakin apakah pilihanmu benar? P5092 bertanya dengan tenang Ya, kata Rubah hitam lembut bersikaplah lebih tegas di masa depan. P5092 meletakkan resume dan berkata dengan tenang mereka menilai Anda buruk karena mereka memiliki pandangan luas tentang medan perang dan tahu tidak ada kekuatan musuh utama di belakang posisi 881 tetapi Anda tidak melakukannya. Jadi apa yang diajarkan gurumu padamu mungkin juga tidak benar. Jika Anda benar-benar berada di medan perang Anda harus mempertaruhkan nyawa Anda untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ada di balik posisi 881. Rubah hitam tercengang Selama beberapa bulan terakhir dia telah dikritik beberapa kali atas keputusan ini selama latihan. Pada titik tertentu dia bahkan bertanya-tanya apakah dia salah namun saat ini seseorang memanggilnya dan memberitahunya bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun meskipun nada suara pihak lain sangat hampa emosi Rubah hitam menganggapnya sangat hangat dan membangkitkan semangat. Pada saat ini P5092 berdiri dan bertanya jika Anda kembali ke waktu latihan militer untuk mengambil posisi 881 lagi apakah Anda masih akan memimpin pasukan Anda untuk mati? Kali ini Rubah hitam berkata dengan tegas ya P5092 berjalan keluar pintu ketika dia berjalan melewati Black Fox dia berkata laporkan ke divisi tiga bulan depan saya akan menangani transfer Anda ingat pilihanmu hari ini setelah itu P5092 pergi tanpa menoleh ke belakang meninggalkan Black Fox berdiri di kamar 155 gedung matahari merah dalam keadaan linglung dan tenggelam dalam pikirannya setelah itu Black Fox menjadi perwira junior yang memenuhi syarat di divisi tiga kompi piro hanya dalam beberapa tahun ia naik pangkat dan akhirnya menjadi orang kedua di divisi tiga namun selama bertahun-tahun Rubah hitam merasa dia belum pernah melihat komandan P5092 tersenyum begitu bahagia sebelumnya melihat P5092 yang sedang didesak oleh Wang Yun dan Ji Ji Ang dia tiba-tiba merasa bahwa ini tidak terlalu buruk P5092 berteriak Rubah hitam kemari dan singkirkan keduanya dariku pada akhirnya Rubah hitam dan petugas staff lain di sekitarnya saling bertukar pandang dan tiba-tiba mengepung P5092 juga mereka semua melemparkannya ke udara dengan sekuat tenaga dan lagi dan lagi sekali lagi tidak peduli apa yang dikatakan P5092 tidak ada yang punya niat untuk berhenti dalam perang ini P5092 bukanlah kontributor utama dalam membantu memenangkannya semua orang mengetahui hal ini dengan sangat baik hanya saja Black Fox dan yang lainnya merasa cukup menarik memiliki kesempatan untuk secara terbuka melemparkan komandan tanpa emosi seperti P5092 ke udara lagi pula mereka tidak memiliki kesempatan ini ketika mereka masih bertugas di divisi 3 kompi piro pada saat ini Ren Xiaosu melihat Chen Jiu dan yang lainnya berjalan ke arahnya di medan perang Samar dan Mel juga bersama anggota sanktuari aku akan segera pergi kata Ren Xiaosu sambil menatap Mel Mel tertegun kemana? kembali ke benteng 178 jawab Ren Xiaosu kalau begitu maukah kamu kembali ke kerajaan penyihir? Mel sedikit kecewa suaranya juga menjadi lebih lembut ya Ren Xiaosu tersenyum dan mengangguk tentu saja saya akan kembali lagi hanya butuh 10 jam untuk sampai ke sini dari benteng 178 awalnya Ren Xiaosu ingin meninggalkan pintu ajaib di sini namun setelah dipikir-pikir lebih baik tidak menyerahkannya ke tangan orang lain jika seseorang dengan sengaja menghancurkannya Ren Xiaosu tidak akan memiliki kesempatan untuk membuka pintu ajaib lagi seumur hidupnya jika terjadi sesuatu di kerajaan penyihir dia hanya perlu melakukan perjalanan lagi ke sini dengan lokomotif uap pintu masuk ajaib itu adalah cara bagi angkatan darat-barat laut untuk langsung turun ke kota Gen jadi dia pastinya tidak bisa membiarkan orang lain mengawasinya pada saat ini beberapa pasukan divisi lapangan ke-6 kembali setelah mengumpulkan AS of Trusik dari medan perang lebih banyak AS of Trusik yang dijatuhkan di medan perang dari yang diperkirakan Chen Jiu Summer Mel dan yang lainnya semua menatap mereka 1205 barat laut sejahtera berapa banyak mata penglihatan sejati yang ada di medan perang di kota Gen sebelum tentara kembali bersama mereka banyak orang yang mengabaikan masalah ini tapi ketika semua mata penglihatan sejati ditempatkan di depan semua orang Chen Jiu Summer Mel dan yang lainnya akhirnya menyadari sesuatu begitu banyak penyihir yang mati karena setiap mata penglihatan sejati mewakili satu penyihir setidaknya ada 300 hingga 500 penyihir dari keluarga Tudor dan Norman yang berpartisipasi dalam perang sehingga itu berarti 300 hingga 500 mata penglihatan sejati telah dijatuhkan di medan perang terlebih lagi dengan status keluarga Tudor dan Norman mata penglihatan sejati yang mereka miliki secara alami adalah yang terbaik di seluruh kerajaan penyihir Tidak ada satupun mata penglihatan sejati berwarna putih yang terlihat Bahkan Eye of True Seek tingkat rendah yang mereka kumpulkan berwarna oranye putih oranye merah emas dan hitam Di antara mata penglihatan sejati yang direbut Ren Xiaosu dan tentara barat laut merah adalah warna yang paling umum Bahkan yang berwarna oranye hanya sebagian kecil saja Dengan Eye of True Seek berwarna merah seseorang dapat mengaktifkan Enchanted Door Wai bahkan bagi seseorang yang berpengalaman sebagai pemimpin tempat suci Chen Jiu sedikit tercengang Dengan begitu banyak Eye of True Seek bermutu tinggi yang ditempatkan di depannya adalah kebohongan jika mengatakan dia tidak tergoda Namun tidak ada seorang pun yang serakah untuk meminta mata penglihatan sejati kepada Ren Xiaosu Semua orang menunggu dengan tenang untuk melihat bagaimana Ren Xiaosu akan menangani rampasan perang ini Ren Xiaosu melihat sekeliling dan menunggu semua orang tenang sebelum akhirnya berkata sambil tertawa Apakah kalian menginginkan mata penglihatan sejati ini? Hanya dengan kalimat sederhana nafas semua orang kembali menjadi cepat di kerajaan penyihir mata penglihatan sejati mewakili otoritas dan ketertiban Chen Jiu berpikir sejenak sebelum menjawab tempat suci didirikan oleh penunggang itu Sekarang setelah keturunannya muncul semua yang ada di tempat suci siap membantu Anda Mulai hari ini dan seterusnya tempat suci akan menjadi pengikutmu yang paling setia Kata-kata ini dipilih dengan sangat cerdik Bagaimanapun Chen Jiu adalah orang berpengalaman yang telah melalui banyak hal di masyarakat Dia pasti tidak akan mau melepaskan mata penglihatan sejati Oleh karena itu dia menyiratkan kepada Ren Xiaosu bahwa karena seluruh tempat suci adalah miliknya dia dapat memutuskan bagaimana mengalokasikan mata penglihatan sejati kepada para anggota Tentunya dia tidak akan memperlakukan rakyatnya sendiri dengan tidak adil Bukan Chen Jiu bukanlah orang yang licik Terlebih lagi keyakinannya selalu sangat teguh sehingga memperjuangkan kepentingan yang masuk akal tidak bertentangan dengan keyakinannya Dibandingkan dengan Chen Jiu Summer mengerucutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun Mel jauh lebih jujur sekarang Xiaosu ini semua rampasan perangmu Jika kamu meninggalkan kerajaan penyihir kamu harus membawanya bersamamu Ketika dia mengatakan itu semua orang memandang Mel dan berpikir bahwa anak ini berpikiran terlalu sederhana ketika Ren Xiaosu mendengar Mel mengatakan itu dia tertawa dan menoleh ke Summer dan berkata Mel terlalu mudah dipermainkan jadi lebih baik kamu yang memerintah kerajaan penyihir musim panas tercengang Hah dulu ayah saya mengambil Eye of True Seed hitam dari keluarga Russell Anda untuk mengobati penyakit saya Dengan itu Ren Xiaosu mengeluarkan Eye of True Seed hitam dan meletakkannya di tangan Summer Sekarang mata penglihatan sejati hitam ini harus dikembalikan ke pemilik aslinya Chen Jiu dan yang lainnya semuanya tercengang dia memberikan Eye of True Seed hitam begitu saja sebenarnya semua orang tahu Ren Hi telah mencuri Eye of True Seed hitam dengan keahliannya sendiri saat itu belakangan dia bahkan meminta tempat suci membantu para penyihir menemukan tanah surga setelah bencana alam jadi bisa dikatakan dia sudah membalas Budi bahkan Russell sendiri pun berpikir demikian itulah sebabnya keluarga Russell dan tempat suci menikmati hubungan yang baik setelah tecatak Liz tentu saja ini juga karena Russell bukanlah orang yang menyimpan dendam bagaimanapun tidak ada yang merasa bahwa Ren Hi berhutang apapun pada keluarga Russell selain itu detail terpenting yang terungkap melalui kata-kata Ren Xiaosu adalah jika Ren Hi adalah ayah Ren Xiaosu berapa umur Ren Xiaosu sekarang Chen Jiu berkata dengan bingung kamu adalah putra pendiri jadi dia merampas mata penglihatan sejati untuk menyelamatkanmu ya Ren Xiaosu mengangguk sebelum datang ke kerajaan penyihir bahkan aku belum terlalu yakin tentang hal itu tapi sekarang saya telah menemukan jawaban untuk semuanya tapi yang ingin dikatakan Chen Jiu adalah berdasarkan timeline Ren Xiaosu seharusnya berusia lebih dari 200 tahun jadi mengapa dia masih terlihat seperti pemuda apakah dia mempelajari seni keabadian perasaan ini sepenuhnya menumbangkan pemahaman mereka tentang dunia apakah mereka bertemu dengan sosok leluhur untuk beberapa alasan Chen Jiu merasa lebih hormat pada Ren Xiaosu ketika memikirkan hal ini dalam penghormatan ini separuhnya disebabkan oleh kemisteriusan yang mengelilinginya sedangkan separuh lainnya murni karena menghormati makhluk prasejarah musim panas tiba-tiba bertanya tahukah anda apa yang diwakili oleh mata penglihatan sejati yang hitam anda berasal dari Central Plains jadi anda mungkin tidak tahu betapa pentingnya hal itu bagi seorang penyihir saya tidak bisa memanfaatkan kurangnya pemahaman anda tentang hal ini Mel memandang Summer dengan sedikit kekaguman namun Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa tentu saja saya tahu apa yang diwakilinya hanya ada tiga dari mereka di seluruh kerajaan penyihir awalnya saya ingin memberi Melgor Black Eye of True Seek lagi tapi setelah mempertimbangkannya kupikir aku akan menyimpannya sebagai hadiah untuk orang lain jadi aku tidak akan memberikannya kepada Melgor omong-omong yang Xiao Jin masih berkemah di suatu tempat di tempat yang menguntungkan dengan kewaspadaannya dia tidak tahu tentang hubungan Ren Xiaosu dengan Chen Jiu dan yang lainnya jadi dia bersiap untuk mengambil target apapun yang mungkin menjadi ancaman bagi Ren Xiaosu Summer bersikeras saya perlu menjelaskan kepada anda apa yang bisa dilakukan oleh Eye of True Seek Hitam pertama-tama penyihir manapun yang menggunakannya dapat melewati proses pelatihan awal ilmu sihir dengan kata lain kamu bisa merapal mantra secara langsung tanpa perlu melatihnya terlebih dahulu saya tahu tentang itu kata Ren Xiaosu juga lanjut Summer saat menghadapi mantra serupa seperti ketika dua penyihir menggunakan mantra Garuda pada saat yang sama yang satu menggunakan Eye of True Seek Hitam secara alami akan menekan yang lain bahkan elemen dunia pun bisa berbalik melawan mereka ini pertama kalinya saya mendengar tentang ini tapi ini tidak terlalu penting bagi saya kata Ren Xiaosu terakhir kata Summer mereka yang memiliki mata penglihatan sejati yang hitam dapat melihat menembus lapisan batu dan merasakan tingkatan mata penglihatan sejati di dalam batu Ren Xiaosu tercengang dengan kata lain itu berarti dia bisa dengan mudah membeli batu dari pasar gelap menggunakan Eye of True Seek Hitamnya hal ini membuat Ren Xiaosu sedikit menyesal kenapa dia tidak mengetahui sesuatu yang begitu penting sebelumnya musim panas sepertinya sudah menebak apa yang dia pikirkan fungsi Eye of True Seek Hitam adalah untuk mencari bijih kalau hanya digunakan untuk berjudi batu hampir tidak ada gunanya bahkan jika ada batu di pasar gelap yang memiliki mata penglihatan sejati itu hanya batu putih mendengar hal itu Melgor tiba-tiba merasakan rasa sedih jadi ternyata jadi ternyata mimpi yang dikejar ayahnya seumur hidup hanyalah sebuah penipuan yang telah direncanakan dengan cermat oleh seseorang itu benar pasar gelap selalu dikuasai oleh keluarga Norman dan Tudor karena leluhur mereka bisa melihat menembus lapisan batu bagaimana mungkin mereka bisa melepaskan Eye of True Seek yang bermutu lebih tinggi ke pasar pada saat ini Ren Xiaosu juga menyadari beberapa hal salah satunya adalah tentang membangun kekuatan dan status melalui tingkat penindasan sementara yang lainnya adalah membangun status sumber daya melalui pencarian calon pembeli dengan mata penglihatan sejati yang hitam seseorang akan memenuhi syarat untuk mengendalikan kerajaan penyihir kalau begitu semakin banyak alasan untuk memberimu mata hitam penglihatan sejati ini Ren Xiaosu berkata saya tidak ingin kerajaan penyihir jatuh ke tangan orang-orang yang ambisius lagi musim panas hendak mengatakan sesuatu ketika Ren Xiaosu menyelah aku tidak hanya akan memberimu mata hitam penglihatan sejati aku juga akan berbagi setengah dari rampasan perang denganmu mengapa? musim panas menganggapnya agak sulit dipercaya setengah dari rampasan perang setara dengan lebih dari 200 mata penglihatan sejati dan semuanya juga bermutu tinggi Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum anggap ini sebagai mahar benteng 178 yang disiapkan untuk kamerat Mel jika Ren Xiaosu diberi lebih banyak waktu atau jika dia menggunakan pintu ajaib untuk membawa beberapa komandan tinggi benteng 178 barat laut pasti akan mendapatkan kendali lebih besar atas seluruh kerajaan penyihir tapi karena itu tidak mungkin Ren Xiaosu hanya bisa membiarkan musim panas dan tempat suci berkembang dengan bebas di sini untuk saat ini dia sebelumnya telah mendengar dari Chen Jingxu bahwa masih banyak anggota di tempat suci yang berbagi mata penglihatan sejati karena sangat kekurangan batu Chen Jingxu berkata bahwa sebagian besar mata penglihatan sejati yang dimiliki tempat suci tertinggal di dunia bawah tanah dan hanya siapapun yang harus menjalankan misi yang akan membawa mata penglihatan sejati bersamanya rasa kesulitan ini mengingatkan Ren Xiaosu pada tahun 1950an dan 1960an di abad ke-20 saat itu semua orang tidak mempunyai cukup makanan dan keluarga miskin hanya memiliki satu celana pada dasarnya siapapun yang harus keluar untuk suatu keperluan boleh memakai celana itu Ren Xiaosu berpikir ini mungkin yang dialami oleh tempat suci tujuan dari berbagi mata penglihatan sejati adalah untuk memungkinkan anggota yang tidak dapat memperolehnya dapat menggunakannya untuk latihan dengan cara ini jika suatu hari mereka memperoleh eye of true sikit baru santuari akan segera mendapatkan petarung tambahan bagaimanapun ilmu sihir membutuhkan latihan dan prosesnya sangat lambat dan panjang pada saat ini Ren Xiaosu mengingatkan semua orang ngomong-ngomong saya mungkin meninggalkan lebih banyak mata penglihatan sejati daripada yang anda semua harapkan apa maksudmu Chen Jiu bertanya-tanya kamu mungkin mengabaikan medan perang lainnya Ren Xiaosu berkata disana mungkin lebih tragis daripada disini di kota Gen rumah Berkeley Chen Jiu segera bereaksi pada saat ini semua orang akhirnya menyadari apa yang telah mereka abaikan paraksatria inferno telah bergerak menuju kota Gen dengan agresif tapi midnight menghancurkan mereka sendirian oleh karena itu bahkan sebelum Chen Jiu dan yang lainnya sempat melihat House of Berkeley pihak lain telah dikalahkan sama sekali tidak ada rasa partisipasi dari mereka dengan kata lain House of Berkeley sama sekali tidak hadir dalam perang ini Ren Xiaosu tersenyum pada Chen Jiu dan berkata sudah waktunya kita kembali kalian cepat dan bersihkan medan perang Chen Jiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius saat kamu berkunjung lagi tempat suci pasti akan menyambutmu kembali ke kerajaan penyihir baru dengan ketertiban dipulihkan itu cukup untuk meyakinkanku kata Ren Xiaosu semua hal baik harus diakhiri saat Ren Xiaosu memimpin Luolan dan para prajurit divisi lapangan ke-enam menuju pintu masuknya yang ajaib Mel memanggilnya dari belakang Xiaosu Ren Xiaosu berbalik dan melihat Mel berlari untuk memeluknya erat Melgor berkata dengan sungguh-sungguh terima kasih terima kasih diterima dari Melgor satu Ren Xiaosu tersenyum dan berkata hati-hati dia kemudian berjalan menuju P5092 dan yang lainnya tanpa menoleh ke belakang Melgor berdiri di tempatnya dan memperhatikan dengan tenang dia melihat Wang Yun dan yang lainnya menyapa Ren Xiaosu dengan hangat dan bercanda dengannya dia melihat para prajurit divisi lapangan ke-enam memandang Ren Xiaosu dengan kerinduan di mata mereka dia bahkan melihat seorang gadis bertopi berjalan ke arah Ren Xiaosu dan berinisiatif untuk memegang tangannya suatu saat Melgor ingin berintegrasi dengan kelompok itu sebenarnya Summer dan dia sedang jatuh cinta tapi Ren Xiaosu adalah teman pertamanya Mel berkata pada Summer mengapa kita tidak pergi ke benteng 178 setelah kamu menyatukan kerajaan penyihir saya telah mendengar banyak hal menakjubkan dari Ren Xiaosu seperti radio teropong kendaraan bermotor dan sebagainya Summer tersenyum dan berkata kita bisa pergi kemanapun kamu mau saat waktunya tiba kalau begitu sudah beres di jalan anding East Stronghold 144 di pangkalan militer sementara yang besar pasien terus-menerus dibawa dari kediaman Ren Xiaosu dan dibawa ke rumah sakit lapangan sementara oleh staff medis sepanjang malam hampir seribu orang dibawa keluar dari kediaman Ren Xiaosu saja terlebih lagi orang-orang terluka yang dikirim kembali melalui pintu ajaib pada dasarnya semuanya terluka parah para prajurit yang hanya mengalami luka ringan tidak mau kembali ke belakang untuk memulihkan diri jika dirasa masih bisa melanjutkan pertempuran tentu saja para tokoh inti divisi lapangan 6 pun sempat berdiskusi singkat mengenai hal tersebut penjahat agung merasa bahwa jika semua orang tidak mau mundur dari garis tembak karena keyakinan mereka itu sebenarnya adalah hal yang baik namun P5092 berpendapat bahwa tentara yang mengalami luka ringan juga harus mendapatkan perawatan tepat waktu jika pertempuran tidak mencapai titik di mana mereka harus bertarung sampai mati komandan pertama-tama harus mempertimbangkan untuk mempertahankan kekuatan mereka sebanyak mungkin itu karena semakin banyak tentara yang selamat semakin baik mereka dalam menghadapi bahaya yang akan datang apa yang disebut bahaya yang akan datang ini kemungkinan besar mengacu pada konsorsium Wang tentu saja P5092 juga punya pemikiran sendiri tentang menghadapi konsorsium Wang sebelumnya P5092 telah memberitahu Ren Xiaosu bahwa petinggi perusahaan Piro telah menyimpang ke arah yang salah mereka bahkan ingin mencaplok konsorsium Kong untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri namun langkah ini tidak sejalan dengan keyakinan P5092 dia lebih bersedia berperang melawan pasukan ekspedisi dan kerajaan penyihir daripada berpartisipasi dalam perang saudara antar manusia di dataran tengah sebenarnya ini juga yang menjadi alasan mengapa P5092 ingin keluar dari perusahaan Piro dia merasa petinggi perusahaan Piro telah mengambil jalan yang salah dalam beberapa tahun terakhir para petinggi bahkan mengerahkan tentara dan komandan tanpa mempedulikan kualitas mereka semuanya demi memperluas kekuatan organisasinya dan bukan karena keyakinan awal mereka setelah sampai di barat laut P5092 segera membuat perjanjian dengan Ren Xiaosu jika North West memulai perang dengan konsorsium Wang pasukan Kompi Piro yang dibawanya hanya akan berpartisipasi dalam dukungan logistik dan tidak berperang P5092 percaya bahwa Ren Xiaosu tidak akan menarik kembali kata-katanya saat ini tak terhitung banyaknya warga Stronghold 144 yang menunggu di luar batas keamanan di sekitar Anding East Road semua orang membicarakan perang mendadak ini dengan ribut para penonton sudah mulai berkumpul tadi malam awalnya hanya sedikit warga sporadis yang datang kemudian ketika semua orang menyadari divisi lapangan 6 tidak mempunyai niat untuk mengusir mereka jumlah warga yang berkumpul langsung bertambah semua orang telah menunggu di sini sepanjang malam sejak tadi malam sekarang sudah hampir tengah hari namun divisi lapangan ke-6 masih belum kembali apakah menurutmu kita bisa memenangkan perang ini seseorang bertanya di tengah keributan tentu saja kita bisa bagaimana kita tidak menang jika komandan masa depan mengambil alih secara pribadi bahkan divisi lapangan ke-6 telah diaktifkan seseorang berkata tetapi para tetua mengatakan bahwa musuh di luar barat laut sangatlah ganas benteng 178 dibangun khusus untuk tujuan ini apakah anda lupa tentang alun-alun peringatan di benteng 178 lebih dari 200 ribu pendahulu kita dimakamkan di sana namun seseorang segera membalas industri militer di barat laut kita bahkan belum mulai berkembang pada saat itu selain itu saya mendengar bahwa musuh di luar barat laut sebenarnya kalah perang 17 tahun lalu waktu telah berubah yah itu benar namun saat mereka sedang berbicara semua orang tiba-tiba melihat tentara di garis keamanan berlari menuju pangkalan militer sementara para penonton menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi sesaat kemudian para prajurit divisi lapangan ke-6 berbaris dan keluar dari kediaman Ren Xiaosu pangkalan militer sementara awalnya hanya diisi oleh perawat, dokter dan pasien yang datang dan pergi sehingga terlihat agak kosong tetapi ketika pintu Ren Xiaosu terbuka barisan tentara mundur dari medan perang dengan tertib dalam sekejap pangkalan militer sementara ini ramai dengan aktivitas warga kubu bertanya lantang di luar pangkalan militer sementara gimana gan apakah kalian semua menang pada akhirnya para prajurit yang keluar dari markas semuanya berdiri tegat tanpa ada niat untuk menjawab warga bukan karena mereka tidak punya emosi tapi karena mereka menjaga disiplin beberapa tentara berdiri dalam formasi tepat di samping garis keamanan sehingga sangat dekat dengan warga kubu saat mereka menunggu pesanan berikutnya mereka bahkan dapat mendengar beberapa orang berteriak di belakang mereka anak-anak apakah kalian semua lapar saya punya beberapa telur yang baru dimasak di rumah namun saat ini tidak ada seorang pun yang mau berkomunikasi dengan warga sipil tanpa izin mereka adalah tentara jadi yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu perintah secara bertahap ketika semua pasukan tempur divisi lapangan ke-6 kembali melalui pintu ajaib P5092 melihat ke arah sejumlah besar penduduk benteng yang berkumpul dengan tatapan penuh harap dia berkata kepada Zhang Xiaoman di sebelahnya anda dapat membuat pengumuman Zhang Xiaoman menjadi bersemangat namun dia juga melihat Zhang Jinglin Wang Feng Yuan dan komandan tinggi lainnya tersenyum ketika mereka menyaksikan dari atap tidak jauh Zhang Jinglin sedikit mengangguk Zhang Xiaoman segera bersemangat dia dengan belak-belakan meminta seorang tentara untuk membawa pengeras suara dan berteriak sekuat tenaga kita menang ini adalah kembalinya kemenangan hidup tentara barat laut suaranya bagaikan air pasang mengalir keluar sedikit demi sedikit penghuni kubu saling bertukar pandang dengan keluarga dan teman-teman di sekitar mereka sebelum surakan nyaring terdengar di kubu semua orang melompat ke girangan seolah-olah mereka semua merasakan hal yang sama bahkan orang asing pun saling berpelukan tanpa rasa canggung belakangan ini Stronghold 144 sibuk membangun infrastruktur irigasi sesuai dengan arahan umum kebijakan mereka untuk mengatasi kekurangan pangan sistem tanggung jawab kontrak yang diusulkan mengedepankan tema utama melayani masyarakat pada tingkat kebijakan yang lebih kecil pusat layanan administrasi benteng telah sepenuhnya membantu meningkatkan efisiensi penanganan masalah juga semua warga kubu menyaksikan perubahan ini yang lebih jelas lagi adalah kehidupan setiap orang secara bertahap menjadi lebih baik dan tingkat kejahatan di benteng tersebut juga menjadi jauh lebih rendah sebelum pecahnya perang kali ini Wang UXC memimpin staffnya mengunjungi rumah-rumah di sekitarnya untuk membahas masalah kompensasi sikapnya yang hangat dan rendah hati meninggalkan kesan yang baik bagi semua orang beberapa warga dari kubu lain menyesalkan bahwa hanya di wilayah barat laut saja pihak militer dan pejabat kubu bersedia mendiskusikan masalah kebijakan dan kompensasi dengan warga secara sopan jika itu adalah konsorsium yang konsorsium Kong atau konsorsium YO mereka mungkin akan mengusir Anda dengan paksa pengambil alihan properti Anda adalah demi benteng jadi mengapa mereka harus memberikan kompensasi kepada Anda terlebih lagi ketika semua orang bertanya mengapa mereka ingin mengambil alih bangunan tempat tinggal di dekat jalan Anding East Wang UXC dan yang lainnya tidak menyembunyikan apapun dari mereka hal ini membuat semua orang merasa diberi hak untuk mengetahuinya stronghold 144 telah menjadi satu kesatuan dalam waktu yang sangat singkat penghuni benteng terlibat dalam setiap detail seolah-olah mereka juga ikut serta dalam perang ini namun hanya saja mereka tidak turun ke garis depan saat ini Wang Feng Yuan yang berdiri di samping Zhang Jinglin melirik komandannya komandan jika kamu senang tunjukkan saja tidak perlu menahan diri Zhang Jinglin tertawa terbahak-bahak apa pendapat kalian tentang Ren Xiaosu sekarang? mendapatkan orang-orang di sisi Anda itulah sikap seorang pemimpin sejati di samping Wang Feng Yuan dan yang lainnya memutar mata komandan Zhang telah menunggu di sini sejak tadi malam dia bahkan menyuruh seseorang mengirim makanannya ke atap sehingga dia bisa mengetahui hasil pertempuran segera setelah itu terjadi Zhang Jinglin terus berkata bahwa dia di sini hanya untuk melihat-lihat tetapi pada akhirnya dia lebih khawatir daripada orang lain namun semua orang juga setuju dengan apa yang dikatakan Zhang Jinglin indikator kunci dari seorang pemimpin bukanlah memiliki kekuatan tempur yang luar biasa atau bakat militer yang luar biasa sebaliknya ini tentang kemampuan menyatukan semua kekuatan di pihak mereka ini bukan hanya tentang menyatukan makhluk gaib dan jenius militer dalam posisi komando tetapi juga tentang menyatukan rakyat jelata eh, di mana komandan masa depan Yeo Yinglong yang berotot bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini Yeo Yinglong adalah komandan divisi lapangan 1 saat itu kompi tajam pisau Ren Xiaosu berada di bawah komando batalion serangan maju dengan pengingat Yeo Yinglong semua orang akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi ya, semua pasukan tempur divisi lapangan 6 telah kembali jadi di mana calon komandannya bukankah Wang Yun Ji Ziang penjahat agung P5092 dan Yeo Yingxue semuanya sudah kembali mengapa kita belum melihat komandan masa depan Wang Fengyuan bertanya-tanya pada saat ini penjahat agung datang ke puncak gedung dan berkata dengan bangga komandan pertempuran ini dilakukan dengan sangat baik kami turun langsung ke ibu kota orang majus melalui pintu terpesona komandan masa depan sama seperti prajurit surgawi dan jenderal surgawi kami langsung menghancurkan inti otoritas mereka komandan masa depan telah membuat beberapa pengaturan di sana saya yakin akan sangat sulit bagi kerajaan penyihir untuk mengancam kita lagi di masa depan jangan terburu-buru untuk mengklaim kredit Wang Fengyuan bertanya izinkan saya bertanya dulu di mana komandan masa depan oh penjahat hebat terkekeh dan berkata dia dan Miss Yao Jin tidak kembali bersama kami komandan masa depan mengatakan dia ingin mengirim Luolan dan Yoki kembali ke wilayah konsorsium King terlebih dahulu sebelum kembali tunggu sebentar komandan masa depan tidak kembali bersama kalian Wang Fengyuan tertegun sejenak sebelum bergumam jangan bilang kita kehilangan dia lagi itu tidak akan terjadi penjahat agung berkomentar jangan khawatir dia pasti akan kembali setelah dia selesai mengurus urusannya Zhang Jinglin juga berkata sambil tersenyum kali ini dia tidak akan melarikan diri Wang Fengyuan bertanya-tanya komandan mengapa anda begitu yakin komandan masa depan tidak pernah ingin mengambil alih sebagai komandan barat laut karena ini sekarang adalah rumahnya Zhang Jinglin berkata sambil tersenyum ayo pergi kita bisa minum-minum hari ini untuk merayakannya wah komandan jarang sekali anda mau minum penjahat agung berkata dengan penuh semangat komandan bukankah anda bersumpah untuk tidak minum mengapa kamu melanggar sumpahmu hari ini Zhang Jinglin berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum untuk barat laut akhir volume 7 barat laut sejahtera jilid berikutnya harapan di surga selamat menikmati